Selamat pagi para hadirin sekalian, selamat datang dalam acara webinar nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Stop Normalizing Sexual Harassment bersama Universitas Kapolik Parahyangan. Perkenalkan saya Patricia Mutiara yang akan bertindak sebagai MC dalam webinar Pekak kita pada hari ini. Sebelum kita berenjak rangkaian acara selanjutnya, lebih baik saya membahasakan Rodi dahulu, tata tertib webinar tersebut yang harus kita perhatikan dan kita takhati bersama. Tata tertib selama mengikuti webinar. Pertama, peserta dihimbau untuk mengganti nama dengan format nama underscore asal instansi. Kedua, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan, rapi, dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Ketiga, peserta webinar diwajibkan untuk menyalakan kamera selama webinar berlangsung dengan menggunakan background yang telah diberikan. Keempat, peserta webinar diharapkan untuk mematikan suara atau mood selama proses webinar berlangsung. Diperkenankan menyalakan suara atau anglut apabila dipersilakan oleh MC atau moderator ketika sesi tanya jawab. Kelima, peserta yang tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. Di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan oleh pandemian. Demikian tata tertib selama mengikuti webinar. Diharapkan kita dapat berperhatikan dan kita takhati bersama agar acara webinar kita pada hari ini dapat berlangsung dengan kondisi. Baik teman-teman, senang sekali ya di pagi hari ini Universitas Katolik Parahyangan kembali menghadirkan rangkaian acara webinar yang menghadirkan narasumber-narasumber berkompetensi dan pastinya ahli di bidangnya untuk kita bersama-sama membahas isu kekerasan seksual. Nah, saya yakin teman-teman di sini pasti sudah tahu bahwa isu kekerasan seksual ini merupakan perhatian bersama sejak lama. Namun, atensi akan isu kekerasan seksual semakin meningkat belakangan ini seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial selama pandemi. Dan dari situ kita sadar bahwa kekerasan seksual ternyata bisa terjadi di mana saja dalam bentuk apa saja dan menimpa siapa saja. Maka dari itu, UNPAR mengambil inisiatif untuk kita bersama hadir dalam webinar nasional PKA ini untuk membahas lagi dalam mengenai pencegahan dan penanganan isu kekerasan seksual. Baik, nampaknya sudah semakin banyak teman-teman yang bergabung bersama kita dalam ruangan Zoom ini. Maka dari itu, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Mangadar Sitomorang PhD. Selamat pagi dan selamat datang, Pak. Selanjutnya, saya juga ingin menyapa Kepala-Kepala Unit dan juga Wakil Rektor dari Universitas Katolik Parahyangan. Selamat pagi dan selamat datang, Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya juga saya ingin menyapa Bapak Edi Syah Putra Silunding, SFMPUB yang pada hari ini akan bertindak sebagai moderator kita. Selamat pagi dan selamat datang, Pak Edi. Dan juga saya tentunya ingin menyapa kedua narasumber kita yang kehadirannya pastinya sudah dinantin-nantini oleh teman-teman jelas semuanya, yaitu ada Kak Anindia Sabrina Prasofio dan juga Kak Maria Imakulata. Selamat pagi, Kakak. Dan selamat datang di webinar Pekak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Kakak. Dan tentunya saya juga tidak lupa dong harus menyapa teman-teman semuanya di sini yang sudah menyempatkan waktunya nih di pagi hari ini untuk kita produktif bareng dalam webinar Pekak. Boleh dong aku lihat reaction-nya untuk menentukan semuanya teman-teman semuanya. Boleh dong kasih aku reaction. Oke, katanya teman-teman juga sudah pada semangat sudah tidak sabar mengikuti acara webinar kita hari ini. Baik. Untuk acara selanjutnya, teman-teman, sebagai bangsa yang berketuhan dan halangkah baiknya nih jika kita memulai rangkaian acara webinar kita dengan menyerangkan di dalam bimbingan Tuhan yang Maha Esa. Bapak dari itu, izinkan saya untuk menanggu doa pengumpaan kita pada hari ini dalam ajaran iman katolik. Bagi para hadirin yang sekiranya memiliki hati yang lain diharapkan dapat disesuaikan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin. Ya Allah, ditunggal Maha Kudus, Bapak, Putra, dan Rauh Kudus, segala puji dan syukur berlimpah ya Tuhan kami aturkan kehadiranku atas berkat, cinta kasih, dan perlindunganmu yang masih engkau berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapak untuk hari baru dan kesehatan yang masih engkau berikan sehingga kami semua dapat kembali engkau kumpulkan dalam ruangan Zoom ini untuk bersama mengikuti webinar nasional pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ya Bapak, uruslah Rauh Kudusmu agar webinar ini bisa berlangsung secara lancar dan apapun materi yang disampaikan oleh setiap narasumber sekiranya dapat bermanfaat bagi kami semua yang hadir dalam webinar hari ini. Nama Musantia, kami puji Bapak, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin. Baik, para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan ditandu oleh paniknya. Para hadirin diharapkan untuk mengambil sikap siap. Indonesia, tanah airku karena jumpa darahku di sana apa aku memilih jadi panu ibuku Indonesia, kebangsaanku bangsa dan tanah air Indonesia Raya Marilah kita bersatu Indonesia bersatu Hiduplah tanahku hiduplah negeriku Bangsa ku, bangku, semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah madanya untuk Indonesia Raya Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Pertama-tama, ada sebuah keprihatinan bersama bahwa ada permasalahan yang cukup urgent. Harus kita bersama-sama untuk mencermati terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi di berbagai tempat, baik yang tersembunyi maupun kadang-kadang di tempat yang terbuka. Ada keinginan bagi kita untuk mencermati bersama perkembangan situasi yang tidak kondusif untuk kesehatan. Terima kasih atas dukungan Anda dan juga untuk situasi bersama. Oleh karena itu, terima kasih sekali Pak Panitia yang telah menyediakan, yang telah bersedia untuk mengadakan webinar hari ini. mengadakan peka, kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kita akan melihat dari, mungkin dari sisi segi hukum, atau juga dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, lalu kita bisa merumuskan sebenarnya hal-hal preventif apa, atau langkah-langkah seperti apa, langkah-langkah preventif seperti apa yang perlu kita lakukan, agar permasalahan ini semakin hari semakin mengecil, bahkan kalau kita ingin adalah permasalahan ini hilang dari lingkungan hidup kita. Hal ini muncul, hal ini mungkin terjadi apabila ada kesadaran. Nah, hari ini kita bersama-sama ingin mendalami situasi yang memprihatinkan ini, lalu kita coba merumuskan masalahnya, dan dari para narasumber, kita bisa berharap banyak, bahwa kita akan menemukan langkah-langkah pencegahan, tapi juga langkah-langkah memberantasan, kalau bisa dikatakan demikiannya, kekerasan seksual yang sudah terjadi, atau kekerasan seksual yang ada di lingkungan hidup kita. Oleh karena itu, selamat berproses, selamat menggali, mumpung ada narasumber dan narasumber yang oke banget nih ya, sehingga kita bisa dapat bersama-sama, menjadi satu gerakan bersama, gerakan pemberantasan kekerasan seksual. Bagaimana dari kita, kita bisa menularkan kepada lingkungan kita, kita bisa membangun ekosistem kehidupan kita lebih kondusif, khususnya dalam hal bagaimana kita menghargai seksualitas yang menjadi anugerah dari Tuhan untuk kita. Demikian, selamat menikmati, selamat mencermati, selamat menggali lebih dalam, lalu berharap bahwa ini menjadi awal bagi kita untuk membuat sebuah gerakan kecil, satu langkah, satu step kecil, untuk mengadakan perubahan terkait dengan bagaimana situasi lingkungan kita itu kondisif, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar hari ini. Saya kembalikan kepada MC, silahkan. Baik, terima kasih banyak untuk sambut ranya Pak Sampo. Nah, teman-teman, seperti pesan terakhirnya Pak Sampo tadi, agar teman-teman itu bisa memanfaatkan kesempatan webinar ini untuk kita bersama-sama menjalani dan menggalil di dalam langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sebagai langkah awal di mana kita bisa membuat perubahan untuk pencegah terjadinya kekerasan seksual di tengah masyarakat. Baik, untuk acara selanjutnya, sesaat lagi kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi bersama dua narasumber kita. Tapi, teman-teman, untuk acara inti ini tidak akan dipandu oleh saya, yang dimulainkan, kita akan dipandu oleh Pak Edy, setelah pemodelator kita yang di awal tadi sudah sempat saya sapa. Tapi, sudah kita undang lagi Pak Edy-nya. Selamat pagi, Pak Edy. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Patricia. Ya, selamat pagi, Pak. Nah, teman-teman, dari senyumnya Pak Edy, dari semangatnya Pak Edy ini kelihatan banget, Pak Edy itu tidak sabar membandingkan teman-teman semuanya untuk bertemu dengan para narasumber kita ya. Tapi, teman-teman, ada wakwata nih, yang bilang kalau misalnya, tak kenal maka tak sayang, jadi lebih baik kita mengenal lebih dalam Pak Edy terlebih dahulu, dan izinkan saya untuk membaca CP singkat dari Pak Edy terlebih dahulu ya. Dan, ini dia, Pak Edy Syaputra Silongbing, SSM Buk, lahir di Medan, 22 Juni 1988. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Tiongsa Pak Unpar, dan saat ini mengajar mata kuliah logika dan pendidikan Pancasila di Universitas Kapolik Paragangan. Beliau juga terlibat dalam menulis menjaga harmoni di tengah pandemi terbitan Unpar Press di tahun 2019, menulis beberapa jurnal kajian bidang filsafat, teologi, ekologi, humaniora, dan juga kehidupan sosial. Nah, itu dia tadi CP singkat dari Pak Edy. Dan, sebelum saya menyerahkan kelanjutan acara kepada Pak Edy, akan ada spoiler. Saya mau ngasih spoiler dikatin buat teman-teman. Kalau di akhir acara nanti, setelah sesi pemaparan materi dari Narasumber, akan ada tulis berhadiah nih, dan hadiahnya pasti menarik banget buat teman-teman semuanya. Maksudnya itu berisi apa? Tentu saja berisi materi yang dipaparkan oleh para Narasumber kita. Maka dari itu, teman-teman, perhatikan baik-baik setiap materi yang disampaikan. Usahakan jangan terlalu banyak ke distrak ya, teman-teman, karena kalau semakin sering teman-teman ke distrak, kesempatan untuk menangnya semakin tipis nih. Jadi, kehilangan daya-daya menariknya. Oke, langsung aja, kalau begitu, lanjutan acara, secara rasmi saya serahkan kepada moderator kita, Pak Edy, silakan Pak Edy, langsung dan melayangkan teman mereka. Baik, terima kasih untuk MC, Patricia Mutiara, dan khususnya juga untuk semua panitia yang sudah mempercayai saya untuk memandu acara penting ini. Bagi saya ini adalah sebuah acara penting, bukan hanya untuk saya tentunya, tentu untuk kita semua, saudara-saudara, karena tema ini adalah isu yang menarik, yang hampir setiap hari kita bisa dengar kasusnya di media informasi kita, saudara-saudara semua. Sekali lagi, terima kasih untuk panitia, yang sudah melaksanakan acara ini, dan juga mempercayakan saya untuk memandu acara ini. Salam sejahtera buat kita semua, sekali lagi. Dan juga selamat datang untuk para pembicara yang sudah hadir. Izinkan saya untuk memandu acara webinar kita ini bersama. Saya tadi membaca sedikit latar belakang tentang acara ini, kegiatan ini, dengan tema Stop Normalizing Sexual Harassment, yang menjadi isu yang penting hari-hari ini kita alami, yang bukan hanya menyerang gender tertentu, tetapi bisa menyerang kita semua, siapapun. Apalagi di tengah kecanggihan media sosial, dunia digital, yang makin memudahkan orang untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan seksual itu. Oleh sebab itu, pentingnya Stop Normalizing Sexual Harassment, perlu kita diskusikan bersama, kita bicarakan bersama, di dalam webinar ini, terutama untuk membangun tekad kita, untuk bisa membuat permasalahan ini minimal berkurang, atau kita menghapuskan permasalahan ini, saudara-saudara semua. Tanggal 12 April, kalau tidak salah, nanti Anda bisa cek kembali. Tindak pidana kekerasan seksual itu sudah disemikah menjadi undang-undang oleh DPR, kalau tidak salah. Ini adalah sebuah angin segar buat kita, tetapi tentu kita perlu mengawal ini semua, demi permasalahan ini dapat diberantas, dan kita dapat hidup dengan nyaman, dengan baik, dan juga menghidupi aspek seksualitas kita dengan baik. Untuk tema ini teman-teman semua, Panitia, kita sudah mengundang, dua pembicara kita yang nanti saya akan kenalkan satu persatu, yang tentu adalah, memiliki ekspert di bidang ini, dan juga memiliki pengalaman yang banyak terkait dengan bagaimana usaha untuk, menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang banyak dialami oleh orang, saudara-saudara semua. Maka sebelum kita masuk nanti, saya akan perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama nanti adalah, ada Ibu Maria Immaculata, kalau tidak salah yang pertama, Ibu Anindya Sabrina Prasetyo, Sarjana Hukum, beliau adalah, beliau menyelesaikan studi, di Universitas Narutama, Narutama University, pada tahun 2016 sampai 2022, saudara-saudara, fokusnya adalah international law, hukum internasional, dan beliau juga, memiliki pengalaman-pengalaman, di dalam bekerja menjadi co-founder and editor, di dalam, apa namanya, Merah Muda Memudar, saudara-saudara, menjadi kurator konten, dan juga writing content, saudara-saudara, Ibu Anindya ini sudah banyak juga, berkecimpung di bidang, bagaimana untuk melatih aktivitas-aktivitas, terkait dengan penanganan-penanganan kekerasan seksual, dan bergabung juga, di dalam berbagai macam organisasi, misalnya Indonesia Feminist, Department of Advocacy, yang juga banyak menangani, korban-korban kekerasan seksual, dan beliau juga memiliki pengalaman, berorganisasi, bersama dengan Front Mahasiswa Nasional, lalu paguyuban korban, undang-undang ITE, lalu juga memiliki pengalaman sebagai pembicara, terutama di bidang pengkajian isu gender, lalu kemudian, bagaimana supaya bisa aman berinternet, lalu kemudian juga diskusi tentang RUU PKS, lalu kemudian juga, ada beberapa hal lain yang sudah menjadi pengalaman beliau terkait dengan tema kekerasan seksual ini, dan beliau saat ini banyak berkecimpung, terutama di bidang bagaimana penanganan-penanganan terhadap korban-korban kekerasan seksual. Terima kasih Ibu Anindya yang sudah hadir, tentunya di dalam kegiatan kita ini, menjadi pembicara untuk webinar ini, dan semoga nanti sungguh-sungguh bisa memberikan inspirasi dan pengaruh yang kuat buat kita semua, terutama untuk bertekad bersama-sama, bergandengan tangan untuk memberantas permasalahan ini. Lalu berikutnya, pembicara kita satu lagi adalah Ibu Maria Imakulata. Selamat pagi Ibu Maria Imakulata. Saya kira juga sudah bergabung. Ibu Maria Imakulata ini menyelesaikan studi di Universitas Indonesia S1 Psikologi tahun 2012 sampai 2016, saudara-saudara semua. Dan juga mengikuti pelatihan di Play Therapy Indonesia, kemudian juga Story Play Foundation. Dan beliau pernah menjadi guru, dan juga pendidik tentunya, dan juga menjadi mentor, terutama untuk memfasilitasi anak-anak, dan juga mengembangkan kemampuan anak-anak, saudara-saudara semua. Dan beliau juga memiliki pengalaman menulis buku di tahun 2021 dengan judul Sebuah Kumpulan Refleksi, Puisi, dan Doa, saudara-saudara semua. Dan juga menjadi pembicara di berbagai kegiatan terkait dengan seksual harassment. Termasuk juga yang pernah beliau laksanakan sebagai pembicara di IPB tahun 2021. Lalu juga beliau pernah diundang oleh Kik Andy tahun 2021 dengan tema Kami Berani Melawan, saudara-saudara semua. Dan juga beliau banyak juga berkecimpung, terutama bagaimana penanganan-pengenanganan terkait dengan seksual harassment ini, saudara-saudara semua. Melihat CV dan pengalaman para pembicara kita hari ini, teman-teman semua, para peserta sekalian, kita bersama orang yang tepat untuk membicarakan permasalahan ini, dan semoga nanti apa yang kita akan bicarakan, kita dapatkan dari kedua pembicara kita ini, semoga bermanfaat dan membangun tekad kita bersama untuk terutama mampu terlibat, mampu berpartisipasi kita semua untuk menangani dan juga memberantas permasalahan kekerasan seksual yang menjadi isu penting yang kita alami hari-hari ini. Untuk yang pertama, kita akan mendengarkan terlebih dahulu nanti dari Ibu Maria Immaculata, yang akan memaparkan materinya, nanti akan saya berikan waktu dan layarnya, tetapi, ya, saya akan menjelaskan dulu beberapa hal terkait dengan webinar kita ini, teman-teman semua. Nanti kita akan memberikan waktu dulu kepada pembicara selama 30 menit untuk mengaparkan materinya, kemudian setelah itu nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pembicara yang kedua, Ibu Anindya, lalu selanjutnya nanti baru kita masuk ke dalam diskusi dan tanya-jawab. Kita bisa melakukan, memberikan pertanyaan kepada pembicara kita, dengan nanti bisa raise hand, lalu juga Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda melalui ruang cat, dengan format, nama, asal istansi Anda, lalu kemudian pertanyaan Anda. Begitu. Ya. Lalu, dan jangan lupa juga, mari kita ikutin kegiatan webinar ini sampai selesai, dan kita perhatikan betul apa yang dipaparkan oleh Ibu Maria Immaculata dan juga Ibu Anindya, karena di akhir acara, Panitia katanya memiliki kuis yang berhadiah untuk Anda. Lumayan nanti mungkin dapat OVO, bisa buat buka puasa bareng mantan, begitu kira-kira ya, saudara-saudara semua. Jadi, harus fokus ya, harus ikut semua. Dan saya mohon semuanya untuk melaksanakan kegiatan ini secara kondusif. Ya. Jadi, silahkan untuk diingat kembali tadi ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan oleh Panitia dan MC. Ya. Oh, oke. Baik. Pembicara pertama kita adalah, kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari Ibu Anindya. Ibu Anindya, saya kira sudah hadir. Terima kasih. Waktu dan layar saya persilahkan untuk Ibu Anindya. Minta tolong itu share screennya Panitia ya kemarin, powerpoint-nya. Abang. 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 Oke. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya, moderator. Perkenalkan nama saya Anindya Sabrina, tapi teman-teman bisa panggil saya Anin. Saat ini saya menjabat di Departemen Advokasi di Indonesia Feminis, yang memang banyak berhadapan dan menangani korban kekerasan seksual. Terima kasih juga untuk Panitia acara PK UMPAR, karena telah mengadakan diskusi ini dan mengundang saya menjadi salah satu pemateri. Mungkin untuk menghemat waktu, kita bisa langsung masuk aja ya. Nah ini materinya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Memang ini materi yang cukup berat dan harus saya kompres gitu ya, karena pencegahan dan penanganan itu banyak banget gitu materinya. Next. Next. Nah ini definisi kekerasan seksual. Saya ambil dari dua definisi. Yang pertama WHO. Kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindak lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Yang kedua ada definisi dari Undang-Undang Tindak Bidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022 adalah Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau non-fisik mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman tipu muslihat atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual dan kerugian secara ekonomi. ini Undang-Undang TPKS yang tadi sempat disinggung oleh moderator ya. Saya menggunakan versi yang paling akhir yang sudah paling banyak direvisi. Saya ambil di hukum online dan menurut saya definisi kekerasan seksual yang disahkan ini ya yang di versi Undang-Undang TPKS yang terakhir Januari 2022 itu memang cukup komprehensif dan tidak menimbulkan multitafsir. Next Nah ini kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang TPKS ada sembilan pertama pelecehan seksual non-fisik pelecehan seksual fisik pemaksaan kontrasepsi pemaksaan sterilisasi pemaksaan perkawinan penyiksaan seksual eksploitasi seksual perbudakan seksual dan yang terakhir kekerasan seksual berbasis elektronik. disini memang disterilisasi dan kontrasepsi ini korban juga bisa laki-laki ya kemudian juga ada prestasi yang luar biasa yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Undang-Undang TPKS yang sebelumnya tidak pernah ada dalam Undang-Undang yang lain gitu ya sehingga mungkin teman-teman yang familiar dengan istilah revenge porn kemudian kejadian-kejadian seperti mantan pacar yang menggunggah video pasangannya atau foto pasangannya yang tidak senonoh di sosial media yang dulu susah sekali bagi korban untuk mendapatkan keadilan karena sekarang Undang-Undang TPKS sudah disahkan maka korban-korban revenge porn ini sudah bisa melaporkan ke polisi yang tanpa takut mereka dikriminalisasi balik next nah ini kekerasan seksual yang ditemukan oleh Komnas Perempuan memang dalam Undang-Undang TPKS itu hanya mencakup sembilan kekerasan seksual tapi Komnas Perempuan sendiri dalam perjalanannya mendampingi korban itu menemukan ada 15 bentuk kekerasan seksual di Indonesia yang paling umum yang pertama ada perkosaan perkosaan teman-teman sudah pasti banyak yang tahu ya ada intimidasi seksual pelecehan seksual eksploitasi seksual perdagangan perempuan dengan tujuan seksual perbudakan pemaksaan perkawinan atau cerai gantung pemaksaan kehamilan pemaksaan aborsi pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi praktik atau tradisi bernuansa seksual membahayakan yang mendiskriminasi perempuan dan penyiksaan seksual mungkin yang disini yang gak terlalu familiar bagi teman-teman istilah cerai gantung ya itu juga gak banyak nah cerai gantung sendiri itu misalnya ketika seseorang baik itu perempuan atau laki-laki itu dipaksa dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai itu itu definisi dari cerai gantung kemudian tradisi seksual berbahaya mungkin saya bisa menggunakan contoh female genital mutilation atau sunat perempuan sunat perempuan ini kan dilarang ya sebetulnya sudah dilarang tapi seingat saya 10 tahun yang lalu mungkin ya praktik itu masih banyak dijumpai karena ada anggapan di masyarakat bahwa perempuan itu juga perlu disunat untuk mengontrol hasrat seksualnya padahal sunat perempuan itu tidak di backup by research dan justru di berbagai macam penelitian itu ditemukan fakta bahwa sunat perempuan ini tidak ada manfaatnya dan kemudian justru membahayakan kesehatan perempuan itu sendiri jadi memang tujuannya itu untuk mengontrol hasrat seksual walaupun itu ya tentu saja itu tidak masuk akal gitu next nah ini terkait situasi kekerasan seksual sendiri di Indonesia untuk kekerasan seksual ada 2.363 kasus yang tercatat dalam komnas perempuan dalam ranah personal kalau ranah personal itu berarti pelakunya kebanyakan adalah orang terdekat ada 597 kasus perkosaan 591 kasus perkosaan dalam perkawinan atau marital rape ada 4.433 kasus incest incest ini pelakunya biasanya ayah kandungu sendiri paman kakak adik gitu ya 374 kasus pelecehan seksual dari total 338.496 kasus kekerasan berbasis gender ini meningkat 50% dari tahun 2020 sebenarnya tapi peningkatan itu belum tentu bisa diartikan sebagai situasi memburuk ya tapi karena sekarang bisa dilihat masyarakat itu kan makin terbuka aksesnya terhadap informasi sehingga layanan-layanan pengaduan berbasis online ini sudah banyak diketahui masyarakat jadi masyarakat sekarang sudah lebih proaktif ya untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual dan yang perlu dicatat adalah angka 300 ribu sekian ini adalah kasus yang dilaporkan karena mayoritas kasus KS ini jarang sekali ya korban itu kemudian berpikir untuk melaporkan bahkan kebanyakan korban kekerasan seksual ketika menjadi korban itu tidak tahu kemana mereka itu harus melapor mau ke polisi takut karena ada anggapan ya polisi kalau gak ada duit kasusnya gak akan naik atau kalau gak ada pendamping takut malah di-judgment sama polisi itu next nah ini siapa sih yang biasanya menjadi pelaku kekerasan seksual pelaku kekerasan seksual itu bisa macam-macam ada keluarga pasangan orang terdekat kalau kita lihat data sebelumnya kekerasan seksual ini kan banyak di ranah personal sehingga memang mayoritas pelaku itu adalah orang yang kita kenal itu memang menyakitkan ada dosen guru ada pejabat publik lembaga pemerintahan non-pemerintah ada aparat penegak hukum aparat sipil korporasi negara bahkan juga bisa menjadi pelaku contohnya gimana kalau lembaga pemerintahan saya kasih contoh tes keperawanan walaupun itu sekarang bagus sudah dicabut tapi sebelumnya misalnya kita masuk ke polisian masuk ke militer itu ada diperlukan namanya tes keperawanan itu bentuk dari pelecehan seksual juga karena kan apa hubungannya keperawanan seseorang dengan kemampuan dia untuk menjadi seorang polisi atau seorang tentara misalnya dan itu kan juga gak ilmiah ya konsep dari keperawanan itu sendiri ada juga negara kenapa negara biasanya ini dihadapi oleh perempuan pembela HAM atau woman human rights defender next next nah ini siapa yang rentan menjadi korban tentu saja pertama perempuan walaupun kasus kekerasan seksual itu bisa menimpa siapa saja orang dengan jenis kelamin apapun dengan gender apapun itu bisa menjadi korban tapi perempuan itu yang paling rentan ya untuk kena kekerasan seksual yang kedua ada anak-anak ketiga LGBT atau minoritas orientasi seksual dan gender penyandang disabilitas perempuan pembela HAM dan lain-lain nah ini kenapa penyandang disabilitas jadi ini memang mengerikan ya karena banyak kasus juga penyandang disabilitas itu justru menjadi sasaran bagi mereka yang ingin melampiaskan hasratnya katakanlah karena ada anggapan bahwa penyandang disabilitas ini lemah tidak bisa lapor pasif gitu ya ada satu kasus yang kemarin sedang rame-ramenya di Sumatera Selatan kalau saya nggak salah itu korbannya adalah penyandang disabilitas intelektual dan daksa ibu korban itu mengetahui anaknya menjadi korban perkosaan setelah tiba-tiba anaknya hamil perutnya membesar ya kan anaknya ini penyandang disabilitas intelektual ya kemudian di posisi itu juga si anak ini barusan kecelakaan sehingga harus dirawat menggunakan kursi roda tapi justru situasi tersebut dimanfaatkan pelaku gitu untuk memperkosa si korban ya ini situasi yang sering dihadapi korban-korban penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual jadi pelaku ini justru memanfaatkan situasi itu alih-alih melindungi kalau lihat dari kronologinya sih yang di Sumatera Selatan itu kayaknya kemungkinan besar pelakunya justru orang terdekat karena kan biasanya mereka dirawat oleh keluarga atau orang terdekat ya jadi dugaannya sepertinya itu orang terdekat justru yang menjadi pelaku next nah ini kita sudah masuk ke tindakan preventif atau pencegahan kekerasan seksual next nah ini kok bisa kekerasan seksual itu terjadi yang pertama kita hidup di lingkungan masyarakat yang sangsi terhadap pelaku kekerasan seksualnya rendah yang kedua masyarakat yang menganut peran gender tradisional kemudian ketiga tinggal di lingkungan dengan norma sosial yang mendukung kekerasan seksual dan yang terakhir masyarakat dengan ideologi patriarkal nah kok bisa kita tinggal di lingkungan dengan norma sosial yang mendukung kekerasan seksual saya kasih contoh kayak gini mungkin teman-teman disini baik laki-laki atau perempuan itu sering mendengar ucapan seperti ini ya oh iya pantas dia dilecehkan bajunya seksi oh pantas dia dilecehkan karena dia keluar rumah malam hari itu salah satu bentuk bagaimana di sehari-hari kita masyarakat kita itu menormalkan kekerasan seksual sebagai bentuk cara untuk menghukum perempuan jadi perempuan yang kemudian dianggap menyimpang dari norma sosial katakanlah di suatu komunitas atau di suatu masyarakat ya berarti bisa diganjar dengan kekerasan seksual kemudian karena kekerasan seksual ini kemudian sangat normal maksudnya kekerasan seksual ini dianggap sebagai hal yang wajar diterima oleh seseorang khususnya perempuan akhirnya sanksi terhadap pelaku itu rendah ah itu kan cuma bercanda misalnya kayak gitu ah yaudah itu kan biasa aja gak usah baper itu biasa dijumpai oleh perempuan lainnya itu salah satu apa yang kita sering dengar sehari-hari yang menormalkan kekerasan seksual next nah ini terkait pencegahan kekerasan seksual ada beberapa strategi yang saya rangkum yang yang pertama karena kita ada ada norma yang menormalkan kekerasan seksual maka kita harus membentuk norma sosial yang menolak kekerasan seksual kita harus mengajarkan skill untuk mencegah kekerasan seksual menyediakan kesempatan untuk memberdayakan perempuan menciptakan lingkungan yang protektif mendukung korban dan pendekatannya misalnya kita harus mendorong anak laki-laki dan laki-laki dewasa untuk terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual karena memang walaupun korban itu bisa jadi laki-laki dan perempuan tapi kita tidak bisa menampik fakta karena ada budaya patriarkal maka kebanyakan pelaku kekerasan seksual itu memang laki-laki jadi kita juga harus dalam melakukan pencegahan kita juga harus melibatkan anak laki-laki dan laki-laki gitu kemudian ada program-program untuk pencegahan KS mengajarkan komunikasi yang baik terhadap sesama untuk lebih care respectful untuk mengajarkan non-violent behavior dan mempromosikan seksualitas yang sehat ini terkait kemudian juga ada mendukung menciptakan lingkungan yang protektif dan menyediakan kesempatan yang sama untuk memperdayakan perempuan nah kenapa kayak gitu karena equal access equal economy itu juga berkaitan erat dengan kekerasan seksual jadi kekerasan seksual itu juga tidak bisa dipisahkan dari kemiskinan atau isu ekonomi next nah ini pencegahan kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual memang dalam undang-undang TPKS itu tidak hanya berbicara tentang penanganan atau pemidanaan tetapi juga berbicara tentang peran pemerintah masyarakat keluarga dalam mencegah kekerasan seksual nah ini pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pendidikan pelayanan publik pemerintahan dan tatak lola kelembagaan ekonomi ketenaga kerjaan sosial budaya teknologi keagamaan dan keluarga jadi pemerintah ini wajib menyediakan materi ya teman-teman pedoman untuk pendidikan soal kekerasan seksual bagi aparat hukum bagi petugas UPT DPPA misalnya karena kan kita sering kalau kita yang di lapangan ini sering berhadapan dengan aparat yang memang mayoritas aparat itu tidak punya tidak punya apa ya pemahaman tentang gender sehingga ketika berhadapan dengan korban itu seringkali insensitif bahkan saya tidak jarang menemui korban itu laporannya ditolak karena dianggap kurang bukti next nah ini peran masyarakat ya dalam undang-undang TPKS ada membudayakan literasi tentang kekerasan seksual kepada semua lapisan usia masyarakat ada sosialisasi ada menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual karena kan biasanya pelaku itu kan orang terdekat ya justru dari lingkup kecil kita sendiri jadi peran masyarakat itu sangat penting gitu untuk menyebarkan informasi tentang kekerasan seksual kita juga bisa memberikan informasi itu kepada aparat penegak hukum kita juga bisa apa istilahnya kalau anak sekarang gercek ya jadi kekerasan seksual itu bukan urusan pribadi seseorang gitu ketika kita melihat seseorang itu menjadi korban kekerasan seksual di mata kepala kita kita wajib hukumnya untuk kemudian melaporkan ke polisi atau ya melaporkan ke aparat penegak hukum memberikan informasi bahwa ada kekerasan seksual gitu agar kemudian pelakunya itu bisa ditangkap gitu ya atau dijerat kita juga wajib memberikan pertolongan bagi para korban next nah ini peran keluarga dalam undang-undang TPKS ada menguatkan edukasi dari keluarga baik dari berbagai macam aspek ya ada moral etika agama budaya kemudian membangun komunikasi yang berkualitas diantara anggota keluarga membangun ikatan emosional antar keluarga menguatkan para ayah ibu seluruh anggota keluarga menjaga dan mencegah anggota keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi menjaga anggota keluarga dari pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas nah ini peran-peran keluarga dalam mencegah undang-undang TPKS peran keluarga ini sangat penting karena keluarga adalah tempat pertama kita itu dididik dan banyak pelaku adalah orang terdekat balik lagi ya next nah kita sudah masuk ke slide ke sesi terakhir yaitu penanganan kekerasan seksual next nah ini payung hukum bagi korban jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui yang payung hukum bagi korban kekerasan seksual bukan hanya undang-undang tidak bidana kekerasan seksual tapi ada kitab undang-undang hukum bidana KUHP ada undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ada undang-undang tentang perlindungan anak ada undang-undang tentang sistem peradilan pidana dan yang terakhir ada undang-undang pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau undang-undang TPPO jadi di beberapa undang-undang selain undang-undang TPKS tadi memang tidak secara spesifik mengatur kekerasan seksual tapi ada beberapa pasal yang bisa digunakan bagi korban kekerasan seksual dalam lingkupnya masing-masing next nah ini ada intervensi masa krisis intervensi masa krisis ini misalnya ketika kita menghadapi seseorang orang terdekat kita orang kita kenal atau orang yang katakanlah mengatakan pada kita saya menjadi korban perkosaan saya menjadi korban kekerasan seksual apa yang harus pertama kali kita lakukan katakanlah yang pertama kita bisa melakukan yang namanya penguatan psikologis atau emosional karena penguatan psikologis ini penting untuk menentukan berikutnya ketika korban ini secara psikologis itu kuat korban itu juga bisa memberikan keputusan bagi dirinya sendiri misalnya keputusan untuk melapor polisi atau tidak atau keputusan mau lapor kemana katakanlah seperti itu kemudian ada bantuan langsung bantuan kesehatan dalam kondisi darurat misalnya visum kan banyak korban kekerasan seksual itu setahu saya ya khususnya korban perkosaan ketika pertama kali menjadi korban saya tuh masih ingat ada satu kejadian itu korbannya telpon mendapatkan nomor saya dari orang lain dia bingung harus ngapain dia gak tahu dia sudah mencuci bajunya udah mandi dan lain sebagainya padahal kan hal pertama yang bisa dilakukan itu kan visum ya visum itu kan gak boleh mandi gak boleh bajunya gak boleh dicuci untuk keperluan forensik tapi karena memang stigma terhadap korban perkosaan sendiri di Indonesia itu kuat sehingga korban perkosaan itu yang ada di alam bawah sadarnya adalah aku potor gitu aku aku jijik gitu aku mau mandi jadi gak ada pikiran mau langsung lapor ke polisi atau mau visum karena pasti takut gitu takut rahasianya terbongkar walaupun identitas pelapor itu kalau misalnya dalam hukum itu ya dirahasiakan polisi gak mungkin kan membeber-beberkan identitas korban tapi kan karena stigma di masyarakat kita cukup cukup kental jadi mayoritas korban itu gak akan langsung lapor atau langsung visum kemudian ada rumah aman rumah aman ini diperlukan ketika misalnya korban ini merasa terancam misal korban itu lapor ke polisi kemudian mendapatkan teror intimidasi dari pelaku dan merasa tidak aman tinggal di rumahnya sendiri jadi kita harus menyediakan rumah aman yang tidak diketahui siapapun yang safe rumah aman ini biasanya kalau teman-teman bisa disediakan oleh NGO lembaga pemerintahan atau misalnya LPSK atau lembaga perlindungan saksi korban itu biasanya menyediakan rumah aman kemudian akses terhadap pelayanan counseling of course ada pengobatan dari pengaruh obat-obatan jika ada ada kan kekerasan seksual yang melibatkan alkohol melibatkan obat bius dan yang terakhir yang paling penting untuk kita sendiri itu jangan sampai menyalakan korban atau menghakimi korban karena kekerasan seksual itu bukan salah korban kekerasan seksual itu adalah salah pelakunya next ini hak-hak korban dalam undang-undang TPKS ini meliputi ada tiga yang pertama hak atas penanganan yang kedua hak atas pelindungan dan yang ketiga ada hak atas pemulihan nah pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban nah misalnya apa sih hak penanganan hak penanganan itu misalnya meliputi penguatan psikologis tadi sudah saya singgung sekilas yang kedua ada pendampingan hukum ada layanan kesehatan kalau pelindungan ini misal hak atas perlindungan identitas jadi identitas korban itu tidak boleh bocor kemudian hak perlindungan dari sikap perilaku aparat atau penegak hukum yang merendahkan ya kan pengalaman saya pengalaman teman-teman yang mendampingi korban apalagi di daerah-daerah ya kebanyakan aparat hukum itu sama sekali tidak melek gender contohnya baru saya alami dua hari yang lalu ketika mendampingi korban kekerasan seksual di Surabaya aparat hukum itu tanya ke saya gini Mbak Anin ini gimana bisa dikatakan kekerasan seksual kalau itu kejadiannya berulang kali tiga kali Mbak Anin ini kok bisa kekerasan seksual ini kan melibatkan alkohol itu yang diucapkan aparat penegak hukum tapi memang waktu itu saya agak maklum ya karena memang kan undang-undang TPKS baru disahkan anggaran untuk melatih penegak hukum itu kan juga ya berarti kan setelah undang-undang TPKS sebelumnya pendidikan terhadap aparat itu kan pasti masih sangat minim saya enggak 100% menyalahkan institusinya tapi satu sisi juga itu umum kita alami ketika kita mendampingi korban padahal kalau dalam undang-undang TPKS dan peraturan peraturan mendibut terkait kekerasan seksual dalam lingkup kampus ketika itu melibatkan alkohol atau obat-obatan ya itu harusnya diartikan korban tidak bisa memberikan persetujuan samalah kayak misalnya kita menandatangani sebuah kontrak kalau kita waktu itu lagi dibius waktu itu kita sedang menggunakan alkohol kan kontraknya harusnya batal karena kita tidak dianggap tidak mempunyai apa ya kesadaran secara penuh 100% atas apa yang kita lakukan kemudian kok bisa terjadi berkali-kali loh banyak perkosaan itu terjadi berkali-kali itu banyak ayah yang memperkosa anaknya berkali-kali sampai anaknya hamil itu banyak itu real kasusnya ada di Surabaya saya pernah lihat saya pernah bertemu dengan korbannya jadi jangan berkata jangan sampai mengatakan bahwa kok bisa berkali-kali berarti itu konsensual belum tentu bisa saja korban sedang ditekan bisa saja korban takut ada relasi kuasa antara pelaku dan korban itu salah satunya kemudian kemudian hak atas pemulihan hak atas pemulihan ini pemulihan fisik psikologi ekonomi sosial budaya dan ganti rugi itu juga diatur dalam undang-undang tidak pidana kekarusan seksual kemudian yang terakhir tadi mungkin saya lupa mengatakan dalam hak atas pelindungan itu di undang-undang TPKS mengatur ada pasal yang mengatakan bahwa korban itu berhak dilindungi atas bugatan pidana atau perdata dari pelaku undang-undang dari pelaku kerasan seksual karena banyak kita jumpai mungkin teman-teman juga banyak yang tahu bahwa korban ini seringkali dilaporkan balik oleh pelaku baik itu menggunakan undang-undang ITE atau meminta ganti rugi karena namanya itu tercemak ini juga terjadi di Surabaya kasus yang sekarang sedang saya damping dan teman-teman pelakunya melapor balik menggunakan undang-undang ITE dan justru pendamping korbannya ini dilaporkan jadi ini seringkali terjadi nah karena ada undang-undang TPKS next pelaku ini tidak akan bisa lapor balik gitu ya next nah ini catatan penting yang pertama penting untuk terlibat dalam proses peradilan kenapa begitu karena kebanyakan pelaku itu lolos dari hukum karena tadi ada sanksi terhadap pelaku yang rendah di masyarakat kemudian kebanyakan juga gak lapor nah sudah ada undang-undang TPKS nih nanti kita penting untuk terlibat dalam proses peradilan agar ya mereka bisa mendapat pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal kemudian jika aparat tidak kompeten ya jangan jangan apa langsung nyerah ya bagaimana caranya kita memberikan pemahaman menekan aparat dan pengadilan lokal ya untuk memperbaiki sikapnya gitu korban juga harus kooperatif dalam penyelidikan pelaku juga punya hak untuk membela diri tentu saja ya korban berhak atas perlindungan anonimitas tadi investigasi yang transparan counseling dan sumber daya kesehatan semuanya harus mutlak gratis secara administratif next nah ini yang terakhir ada doktrin belief women atau belief victims nah memang kalau teman-teman yang main twitter aku rasa banyak ya anak-anak yang main twitter itu sering ya melihat spill-spill gitu sebelum undang-undang tidak pidana kekerasan disahkan karena memang sulit bagi korban pelaku korban kekerasan seksual itu melapor ke polisi jadi banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk ngespill di internet tentu ada plus minusnya dari cara seperti itu tapi di satu sisi juga dari teman-teman dari kelompok feminis sendiri itu ada doktrin yang mengatakan bahwa kita harus percaya korban belief victims belief women betul memang kita tidak boleh menyalahkan kita harus mendengarkan korban kita harus apa menunjukkan sikap bahwa ya kita peduli gitu dengan korban tapi satu sisi ini bisa tricky ya karena tentu saja dalam kasus tindak pidana apapun termasuk otrasi seksual kita itu juga perlu yang namanya melakukan penyelidikan jadi menurut saya yang paling tepat adalah dengarkan korban bukan percaya secara mutlak gitu ya jadi dengarkan korban kemudian terima aduan korban dan kita lihat apa yang kita bisa lakukan apa yang bisa kita bantu jadi tetap dalam penyelidikan kacamata penyelidikan itu tetap harus penyelidikan kebenaran atas kasus tersebut gitu oke mungkin ini terakhir dari saya terima kasih karena sudah mendengarkan terkait pencegahan penanganan kekerasan seksual mohon maaf kalau masih banyak kekurangan saya kembalikan lagi ke moderator baik terima kasih Ibu Anindia mari kita berikan reaction dulu tas pemaparan yang sudah diberikan oleh Ibu Anindia kita berikan reaction virtual kita terima kasih sekali lagi Ibu Anindia saya memberikan beberapa catatan penting tadi yang kita sudah dengarkan bersama saudara-saudara dan menarik sekali begitu ya membuat kita apa ya tersadarkannya kemudian dari pemaparan Ibu Anindia ini dan tadi saya sudah melihat begitu banyak pertanyaan yang sudah dipaparkan sudah diberikan mohon bersabar dahulu karena kita masih punya satu pembicara lagi beberapa catatan penting tadi yang saya catat tadi diawali dengan pemaparan bahwa ada kemajuan di dalam tindak pidana kekerasan seksual TPKS yang baru itu itu tadi dipaparkan oleh Ibu Anindia terutama bagaimana hal-hal baru misalnya pencegahan di dalam dunia elektronik itu juga difasilitasi dan diakomodasi dalam TPKS tersebut saudara-saudara semua dan juga penting untuk kita ketahui bahwa seringkali bahkan pelaku adalah orang-orang terdekat kita dan catatan penting yang perlu kita garis bawahi tadi adalah ada angka kasus 300 ribu lebih ini adalah yang dilaporkan tadi Ibu Anindia mencatatkan menggaris bawahi bahwa ini yang dilaporkan bagaimana yang tidak dilaporkan karena umumnya di Indonesia paradigma tentang kekerasan seksual itu masih menganggap itu sebagai aib kalau tidak salah tadi yang dipaparkan oleh Ibu Anindia tersebut artinya saudara-saudara masih ada banyak kasus yang belum terungkap siapa pelaku itu justru banyak dari orang terdekat bahkan negara pun bisa menjadi pelaku tadi sudah dipaparkan contohnya seperti tes keperawanan dan lain sebagainya korban tentunya disini adalah ada banyak perempuan anak-anak penyandang disabilitas yang tadi juga sudah disinggung melalui contoh kasus di Palembang saudara-saudara semua ya memang kekerasan seksual ini seringkali terjadi marak terjadi karena memang sangsi lemah lalu kemudian tadi budaya patriarki yang tinggi atau kita tinggal di lingkungan yang cenderung justru menormalisasi kekerasan seksual tersebut misalnya tadi contoh yang diberikan Ibu Anindya itu adalah ya pantas saja dia mengalami itu karena dia memakai rok pendek dia keluar malam hari itu adalah bentuk-bentuk normalizing tadi yang dijelaskan oleh Ibu Anindya saudara-saudara semua ya oleh sebab itu penting untuk membangun strategi skill untuk penanganan ini untuk melawan KS atau korban seksual mendukung korban dan juga menciptakan lingkungan yang protektif terhadap kekerasan seksual tersebut saudara-saudara semua dan juga perlu sosialisasi undang-undang yang sudah mengatur ini semua atau dan juga kita perlu mendampingi korban dan kita perlu sadar bersama untuk tidak takut melaporkan karena ini adalah tindak pidana saudara-saudara semua itu tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Anindya beberapa hal lain justru tadi sudah banyak sekali yang kita dapatkan dari Ibu Anindya terima kasih Ibu Anindya itu beberapa catatan penting saya review sedikit sebelum kita nanti masuk ke dalam sesi berikutnya bersama Ibu Maria Imaculata saudara-saudara saya sudah menyimpan semua pertanyaan yang Anda berikan tapi mohon bersabar karena nanti sesi pertanyaan ada waktu khususnya setelah sesi kedua ini berikutnya saya sudah membacakan tadi CV beliau Ibu Maria Imaculata apakah sudah hadir bersama kita selamat pagi Ibu Maria Imaculata selamat pagi Pak Ebi selamat pagi Ibu Maria Imaculata sudah hadir terima kasih sudah bersedia menjadi pembicara di sesi berikutnya ini saya berikan waktu dan layar kepada Ibu Maria Imaculata untuk memaparkan materinya waktunya 30 menit terima kasih Ibu Maria Imaculata silahkan terima kasih Pak Ebi terima kasih Panitia PK Unpar yang sudah mengundang saya di sini boleh powerpointnya oke halo selamat pagi semuanya perkenalkan nama saya Maria Imaculata hari ini saya mau berbagi cerita berdasarkan pengalaman sendiri dan yang mau saya bawa hari ini terkait dengan kehebatan dan kekuatan komunitas sebagai sistem pendukung korban kekerasan seksual boleh next agenanya kira-kira saya akan perkenalan singkat terus cerita latar belakang dan cerita perjalanan saya sampai kenapa ada di sini terus pelajaran apa aja sih yang sudah saya pelajarin dari pengalaman itu terus saya juga ingin berbagi perspektif tentang kehebatan komunitas sebagai sistem pendukung terus terakhirnya ada penutup nextnya boleh pertama perkenalan next perkenalan nama saya Maria Imaculata saya memanggil diri saya sendiri seorang pejuang perubahan atau agent of change yang memiliki visi menjadikan dunia sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi individu untuk menjadi bersih diri terbaiknya kalau saat ini kerjaan saya itu coach and mentor playful healer teller kalau kalian mungkin belum dengar healer teller apaan sih gitu itu maksudnya saya itu menyebut diri saya storyteller dan saya percaya setiap cerita itu sebenarnya punya efek healing buat orang lain jadi kenapa itu dinamainnya healer teller terus saya juga considering diri saya sebagai artis atau seniman dan change maker saya seorang pejuang perubahan yang memiliki visi menjadikan dunia sebagai tempat yang aman terus visi ini didampingi dengan misi utama untuk menginspirasi manusia kembali merampul dirinya sendiri dan mengaktualisasikan potensinya tanpa batas kalau saya itu senang belajar dan mengajar tentang kehidupan karena latar belakang pendidikan itu S1 nya psikologi jadi memang udah dari remaja sebenarnya tertarik psikologi terus masuk pulih psikologi terus sekarang belum ambil S2 tapi lagi mendalami salah satu modalitas terapi yaitu play therapy terus saya juga percaya setiap orang memiliki kemampuan untuk menciptakan versi diri dan hidup yang lebih baik dan bahwa semua orang pantas nah perkenalan kalau aktivitas terkini jadi ini ada beberapa gambar juga ya di nanti saya akan cerita lengkapnya tapi memang disini kalau kalian lihat foto yang merah itu saya cerita tentang pengalaman saya terkait kekerasan seksual di tahun 2020 terus jadi gitu yang di bawah itu foto saya jadi pembicara di Kik NB yang membicarakan tentang kekerasan seksual juga terus foto yang sebelah kanan atas itu kelas komunitas yang saya buat untuk para perempuan yang bawahnya itu saya jadi pembicara di acara Komnas Perempuan dan at Amerika gitu membicarakan tentang kekerasan seksual juga aktivitas terkini saya mengembangkan startup yang bergerak di bidang wellness dan mental health mengembangkan support group untuk para perempuan hebat memberikan sesi edukasi dan pengembangan diri untuk anak-anak remaja dan dewasa lalu fokus pada pemberdayaan individu serta membantu individu untuk terhubung kembali dengan dirinya atau istilahnya self-connection melalui program komunitas dan kelompok serta sesi individual yang biasanya termasuk dalam sesi coaching atau mentoring gitu background saya itu juga edukator pernah jadi guru pernah jadi wakil kepala sekolah ngajar anak SD SMP SMA jadi keseluruhan pengalaman yang saya punya itu yang saya bawa saya gabung disini gitu next nah latar belakang akhirnya the why kenapa sih saya ngelakuin itu kenapa saya bisa muncul di kick andy kenapa saya membawa hal-hal terkait self-connection dan mau mengajarkan orang terkait self-connection gitu karena saya punya struggle-nya sendiri terkait itu dan boleh next untuk lihat cerita perjalanan oke jadi ini cerita perjalananku aku percaya setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk merasa aman nyaman dan bahagia dengan dirinya sendiri jadi itu ini kalau kalian lihat timeline-nya ya udah ada subtitlenya berangkatnya dari kalau sekarang di 2022 saya udah lebih banyak berkarya lebih banyak bercerita dan semakin mantap membawa perubahan bagi sekitar tapi banyak juga yang saya alamin di tahun-tahun sebelumnya jadi kalau saya itu saya sebenarnya survivor tiba survivor kerasan seksual lebih tepat pemerkosaan yang melibatkan lebih dari satu orang atau biasa kalau bahasa Inggris gang rape itu terjadinya di tahun 2013 13 part 2013 kejadian itu di sekitar rumah masih di area rumah di seberang rumah sih tepatnya terus itu waktu itu lagi pulang kuliah semester 2 di tahun 2013 saya pulangnya karena kuliahnya di Depok pulang naik kereta komuter lain terus turun jalan dari stasiun ke rumah terus ketemulah kelompok orang-orang ini yang sebenarnya familiar stranger jadi mereka tinggal di situ saya tahu mereka tinggal di situ sering lihat di depan rumah juga dan kejadiannya waktu itu ya mereka pelakunya total pelakunya itu ada 5 orang terus tahun 2014-2015 nah ini saya tulis traumanya di repress kalau mungkin kalian belum pernah dengar istilah repress repress itu tuh artinya memorinya itu disimpan dimasukin ke alam bawah sadar disimbulisasikannya kayak disimpan di dalam kotak yang biasa orang sebutnya kotak Pandora jadi setelah beberapa minggu itu saya lupa apa yang saya alamin gitu sejauh yang saya ingat sih karena memorinya kan pelan-pelan balik ya sejauh yang saya ingat itu lama-lama ingat lagi dan engah bahwa oh waktu itu saya butuh 2-3 minggu untuk bener-bener lupa sama apa yang saya alamin gitu nah tapi sebenarnya ada trace atau jejak yang ditinggalin selama dari tahun 2014 sampai 2019 di tahun 2014 2015 tuh kualitas hidup menurun kesulitan dan kesehatan mental fisik emosional dan sebagainya waktu itu ada depresi di tahun 2015 tapi terus ternyata banyak menunjukkan gejala PTSD atau post-traumatic stress disorder tapi karena gak tahu kan gak ingat waktu itu bahwa mengalami sesuatu yang berat gitu jadi pikirnya oh mungkin ini stress depresi atau apa gitu untungnya karena saya ada di lingkungan psikologi cukup mudah untuk dapat akses bantuan dan karena waktu itu saya ngerasa gak oke banget itu mengganggu kuliah dan kehidupan sehari-hari akhirnya saya minta counseling sama dosen tapi memang gak sampai ke akarnya banget tapi waktu itu udah cukup terbantu dengan gejala depresinya gitu terus di 2016-2017 tuh memulai fase eksplorasi terkait pemulihan pertumbuhan dan pemkembangan diri gitu saya suka banget sama emotional health melihat program-program personal growth dari luar negeri dari dalam negeri dulu di dalam negeri belum sampai yang sekarang sih jadi dulu saya baik kelas-kelas dari yang biasanya dari luar negeri terus dari situ itu lumayan ngebantu untuk belajar tentang self-care dan sebagainya gitu di tahun 2015 saya merasa hidupnya mulai balik lagi ke titik rendah waktu itu lagi kerja di sekolah sebagai waga kepala sekolah karena waktu kerjanya juga tinggi jadi waktu itu ketrigger lagi depresi lagi selama beberapa bulan counseling lagi sama psikolog tapi cuman kayak satu-dua kali terus gak ngerasa cocok dengan psikolognya dan metodenya akhirnya saya coba cari yang lain gitu di 2019 itu saya memiliki sistem pendukung yang lebih mumpuni mumpuni itu karena jadi di 2019 saya ketemu dengan tempat meditasi yang sampai sekarang pun masih jadi sistem pendukung saya terus selain itu saya juga ikut sertifikasi untuk dipraktisi di play therapy yang akhirnya apa namanya orang-orang yang ada disini pun juga jadi sistem pendukung saya gitu karena yang di play therapy itu semuanya perempuan terus 16-17 orang jadi berasanya benar-benar kayak ikatan sisterhood gitu nah di tahun 2019 itu tepatnya di 30 November 2019 waktu lagi meditasi malam memori kepingan pertama dari trauma itu muncul lagi gitu tiba-tiba sekilas melihat saya lagi malam hari di dalam gang terus apa namanya ada beberapa muka yang saya lihat terus rasa sakit di badannya keluar mungkin kalau kalian bingung kayak emang bisa kayak gitu iya memang bisa kayak gitu dan sebenarnya manusia itu punya sistem yang kompleks dalam artian yang bagus gitu ketika seseorang mengalami sesuatu dan dia belum kuat untuk handle itu di saat itu banyak mekanisme pertahanan yang bisa dilakukan salah satunya dengan repress memory tapi sebenarnya ketika memorinya itu kita gak ingat secara sadar berarti memorinya itu hilang gitu diingat di badan terus jadi itu ada jejak-jejak yang ditinggalin juga gitu nah di 2019 karena udah punya cukup support system saya ngeliatnya kayak oh ternyata selama ini yang saya simpan 7 tahun itu bisa keluar karena saya punya orang-orang ini yang setiap kali saya cerita apa aja itu mereka selalu dengerin gak pernah ngejudge gitu terus di tahun 2020 pas banget karena pandemi saya juga pas resign dari kerjaan resignnya sebenarnya udah dari sebelum traumanya keluar sih jadi waktu itu ngeliat memang timingnya pas banget 2020 juga pandemi jadi akhirnya saya benar-benar bisa fokus pada pemulihan dan merawat diri gitu kayak di rumah itu sama sekali gak ada kerjaan yang diambil terus benar-benar balik ke self-care kemasak terus kebikinan karya seni gitu jadi 2020 itu benar-benar waktu untuk pulih dan merawat diri lagi terus juga berhasil untuk kembali terhubung dengan diri gitu kembali terhubung maksudnya setiap kali nangis sekali ada memori yang keluar either itu saya journaling atau saya catat atau waktu itu jadi dibantu sama ada psikolog terus ada beberapa kali sesi counseling sama terapi terus juga ada praktisi dari tempat meditasi yang bantuin sama saya sendiri juga belajar-belajar metode pemulihan yang lain untuk membantu diri sendiri gitu 2021 udah mulai kembali berkarya dan membagikan pengalaman hidup di ruang publik sebenarnya awal ceritanya di akhir tahun 2020 itu di platform yang teman saya bikin yang sekarang dikembangkannya di startup itu terus dari situ di 2021 mulai dapat banyak undangan untuk berbicara di ruang publik salah satunya di kick and be gitu jadi kira-kira itu cerita perjalanannya saya ngalamin hal yang berat memang tapi banyak hal juga yang saya pelajarin yang akhirnya saya dari sini saya ingin ngebawa ini balik ke orang-orang gitu boleh next nah apa sih yang bisa dipelajari dari cerita saya yang tadi yang pertama kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan dialami oleh siapa saja stigma label stereotype kepercayaan dan pandangan negatif seputar seks dan kekerasan seksual jadi salah satu faktor yang memberatkan korban kekerasan seksual beserta keluarga saya tuh refleksi kenapa memorinya itu harus saya simpen waktu itu kenapa Ima yang tadi 7 tahun lalu lebih memilih untuk nyimpen itu dibandingin untuk cerita itu ke orang gitu waktu itu sih salah satu hal yang saya temukan karena saya gak merasa aman untuk ngomong bahwa eh gue ngalamin ini loh gitu dan ini salah satu stigma yang waktu itu nempel kuat di saya ya itu terkait dengan keperawanan gitu bahwa seorang perempuan itu dianggap suci kalau dia masih perawan waktu itu kenyataannya karena kejadian itu ya memang ini bluntly dan honestly harsh gitu ya tapi memang kenyataannya itu merebut keperawanan dan itu salah satu hal yang saya takut banget sebenarnya untuk ngomongin gitu saya mikir kalau saya ngomong ini apa berarti saya udah gak suci apa saya berarti akan dianggap perempuan dengan aib gitu dan karena saya waktu itu ngerasa gak kuat dan too much jadi makanya saya memilih untuk nge-keep itu sampai akhirnya itu bener-bener total lupa gitu saya sendiri surprise sih bisa total lupa kayak gitu terus jadi itu saya juga belajar sebenarnya karena saya punya ketemu komunitas orang-orang yang bisa mendengarkan tanpa maha kimi gitu ternyata itu powerful banget gitu ketika kita didengarkan apa adanya gak ada yang ngejudge gak ada yang bilang kayak gak boleh itu aib gitu ternyata banyak hal yang bisa keluar dari diri kita dan bisa diproses gitu yang kedua manusia itu memiliki sistem yang begitu kompleks namun karena saya punya baklum risipologi jadi lumayan paham waktu itulah mekanismenya kenapa traumanya kayak gini dampak dari traumanya gitu saat mengalami sesuatu seperti trauma manusia memiliki mekanisme melindungi diri salah satunya dengan menekan memori trauma ke alam bawah sadar setiap manusia berhak untuk terbebas dari luka trauma dan masa lalu caranya gimana dengan menjalani proses pemulihan belajar untuk merawat diri dan mengembangkan diri memiliki dukungan dari support system terus mendapatkan akses untuk ruang aman tanpa penghakiman dan sebagainya yang ketiga setiap individu memiliki benih resiliensi dalam diri resiliensi itu kemampuan untuk kembali bangkit setelah mengalami kesulitan atau jatuh ke titik rendah dalam hidup benih ini perlu dirawat dipelihara dan diberi ruang agar bisa bertumbuh dengan baik dan bisa menjadi sistem pendukung internal waktu saya banyak keluar ngobong di publik yang banyak reach out ke saya itu bukan cuma korban kerasan seksual tapi juga survivor dalam bentuk lain misalkan survivor yang apa namanya mengalami sakit dan sebagainya dari situ saya belajar dan karena saya mendalami play terapi juga sama salah satu metode namanya story play di play terapi sama story play itu ada kemiripan dua-duanya sama-sama percaya bahwa sebenarnya manusia itu punya banyak kekuatan dalam diri atau disebutnya dengan inner resources sumber daya di dalam diri yang sebenarnya kalau misalkan dilatih dinurish dirawat itu tuh sumber-sumber dalam diri ini bisa memuatkan kita di dalam diri sehingga apa yang terjadi di luar itu mungkin tetap akan berdampak ke kita tapi dampaknya itu gak seberat kalau kita gak mengembangkan diri kita dan ini juga salah satu hal yang saya bawa di kelas dan di program saya yang keempat setiap individu berhadapan dengan sesuatu yang tidak mudah yang bahkan mereka sendiri tidak paham jadilah manusia yang penuh kesaran penuh sihat dan kesabaran untuk untuk diri sendiri dan sesama saya tuh pahamnya dulu tuh saya keras banget sama diri sendiri gitu kayak oke gue harus lebem gue harus gini gitu terus IPK kurang 0,61 dari target waktu lulus waktu itu kayak oh gitu merasa kayak gagal gitu kan kuliah satu gak bisa diulang ya ada sih pilihan tapi kan gak mau ulang ya cuman setelah tahu bahwa saya ngalamin trauma itu saya tuh mikir kayak wah gila sih mak udah ngalamin hal yang segitu berat masih bisa kuliah IPK nya masih bisa segitu masih bisa berkarya masih bisa ikut organisasi gitu orang tua saya terutama mama juga bilang gitu kayak iya ya ternyata maksudnya waktu itu tuh kamu kuatnya kuat banget karena masih bisa ngejalanin keseharian gitu tapi memang apa yang sebenarnya gak sekuat itu kayak di luar keliatannya kuat tapi di dalam ya itu ada struggle dengan mental health emotional health waktu itu salah satu titik saya sadar depresi itu karena waktu lagi pulang di komentar lain juga di kereta jadi momen saya commuting di kereta banyak ini sih momen-momen yang membawa pencerahan ya waktu saya commuting di kereta itu ada siang waktu mau pulang itu tiba-tiba tuh saya nangis gitu tapi gak tahu nangisnya kenapa tiba-tiba ya naikas air mata tapi berasanya tuh badannya kayak full banget gitu kayak ini kenapa ini gue sedih gak tahu senang juga gak tahu gitu dari terus begitu beberapa hari setelah itu makin gak selera makan gak mau ngapa-ngapain ngunci diri di kamar karena pas semester itu lagi belajar tentang depresi juga tentang patologi tentang klinis dewasa jadi saya lebih alert punya awareness bahwa ini kayaknya gak oke deh apa namanya ini bukan kondisi ideal saya dan akhirnya saya reach out for help terus next oke pelajaran berharga apa sih yang bisa didapat tadi udah ya pelajaran tapi ada lagi sebenarnya yang bisa dibawa untuk pelajaran ini untuk kita pelajari untuk kita semua next hal berharga yang dimiliki atau didapatkan salah satu hal yang saya sadar betul itu kepemilikan akan privilege waktu abis saya ngomong di kick and be ada salah satu prunya yang bilang iya Ima beruntung banget ya karena Ima mahasiswi psikologi gitu terus saya ngerasa off sebenarnya dengan pernyataan itu gitu saya ngerasa kok kayaknya dia nganjel gitu gak salah sih banyak ngomong gitu tapi juga kok saya gak happy dengernya ya setelah saya refleksiin itu saya sadar sebenarnya kayak ini bukan soal beruntung gitu saya tau juga teman-teman saya yang psikologi sama-sama kuliah psikologi ada juga yang waktu itu pernah bilang ke saya kayak kamu berani banget sih Ima apa namanya mau counseling gitu terus saya bilang kayak kenapa gak berani kan saya memang butuh bantuan gitu waktu itu saya belum tau traumanya ya terus apa namanya saya bilang iya kan gak nyaman sebenarnya ngebuka diri ke orang lain cerita kayak gitu gitu nah waktu itu saya sadar mau kalian mau kita sama-sama mahasiswi psikologi mau kita sama-sama punya pengetahuan yang sama kalau kalian memang gak memilih untuk menggunakan ini sebagai sesuatu hal yang bisa mengebantu kalian ya itu gak akan kepake gitu jadi saya sadar bahwa enggak saya gak beruntung bukan beruntung gitu itu terlalu underrated istilahnya tapi saya tau saya punya privilege gitu saya punya ilmu pengetahuan privilege apa aja sih yang saya rasa saya dapetin dan menurut saya most likely kita semua disini juga punya yang pertama akses untuk mendapatkan bantuan profesional yang kedua akses untuk mendapatkan pengetahuan dan akses media sosial ini tuh kalau ini terkait dengan lingkungan juga ya kondisi lingkungan yang aman tidak dalam kondisi perang dan sebagainya atau akses untuk pindah ke lingkungan yang lebih aman saya gak lama setelah cerita ke orang tua kita memang waktu itu udah lagi pengen pindah rumah tapi prosesnya jadi lebih cepat karena orang tua orang tua saya sadar bahwa ini udah origin banget gitu harus lebih cepat keluar dari sini pindah dari lingkungan ini gitu saya sadar gak semua orang dapet privilege key gitu bisa langsung pindah rumah bisa langsung waktu itu pelakunya sampai sekarang sih karena saya masih beresin rumah lama juga sebelum dijual pelakunya masih ada disitu saya masih ketemu masih berpapasan dan saya sadar kayak iya ya gila juga ya kalau misalkan selama proses pemulihan masih harus ketemu masih ngeliat dan masih aware bahwa pelaku masih di sekitar gitu dan kalau saya ngeliat cerita dari korban lain yang juga ngalamin gitu saya tahu bahwa itu gak mudah ketika mereka gak punya akses tempat aman gitu bisa langsung pindah dari lingkungan yang lama gitu nah terus kalau ini refleksi juga untuk kita mungkin media sosial terus sekarang gampang banget ya dipakainya HP yang HP gak usah terlalu mahal juga udah bisa gitu udah mumpuni untuk download media sosial tapi pertanyaannya apakah kita semua menggunakan akses ini yang sebenarnya juga privilege untuk hal-hal yang positif dan membangun buat diri sendiri dan untuk sesama gitu terus saya juga ngeliat kalau misalkan kayak sekarang lagi ada perang terus ada negara-negara yang berkonflik itu kan paling banyak sebenarnya mereka diputus akses komunikasi kan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja gitu ada pemerintah atau badan yang lain yang mengutus komunikasi kalian kebayang gak sih kalau kita disini sekarang lagi dalam kondisi yang kayak gitu gak bisa komunikasi gak bisa ekspresi gak bisa ngepost pikiran atau perasaan kita dan juga gak bisa dapet informasi tentang apa yang terjadi gitu waktu saya refleksi kayak gitu saya sadar bahwa ini benar-benar privilege yang karena sekarang saya sadar gak semua orang punya kayak gitu dan saya punya saya mau pakai itu untuk hal-hal yang bermanfaat gitu terus yang terakhir privilege itu terkait dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki atau dipelajari kalau dari saya kan contohnya psikologi ya tapi mungkin sebenarnya saya melihat setiap orang dari mode ilmu yang berbeda itu pasti sebenarnya ada dia pengetahuan dan pengalaman yang kalau mereka miliki itu pasti bisa membawa manfaat juga gitu buat orang lain terus selain itu hal berharga yang menurut saya bisa kita refleksikan itu adalah kesempatan untuk berubah dan bertumbuh beberapa banyak orang sih sebenarnya ngomong yang kayak mak kok lu bisa sih bangkit gitu kok lu bisa sih ada disini terus milih buat ngomong ke orang cerita tentang kasus dan yang lo alamin gitu terus saya sebenarnya pernah mikir gitu kenapa ya kenapa gue iain kick andy gitu jangan saya juga gak tau kick andy yang nonton kan mungkin ribuan orang ya terus jadi gitu waktu itu bukannya itu mudah gitu saya 3 hari sebelum kick andy itu 3 hari bertut-turut gak bisa tidur tapi saya udah tau bahwa itu memang hal yang harus dijalanin dan harus dilewati aja gitu tapi ketika saya sadar bahwa gak semua korban atau survivor punya kesempatan untuk ngomong dan betapa saya tau powerful banget kalau saya bisa cerita pengalaman saya dengan harapan bisa reach out orang-orang lain gitu ya baik korban ataupun disempen dukung gitu karena saya tau seberapa powerfulnya itu seberapa dampak yang bisa dihasilkan makanya saya milih untuk cerita gitu tapi itu juga menurut saya setelah saya meyakini bahwa saya bisa loh melihat kejadian pemerkosaan ini dari perspektif lain dan belajar sesuatu dari kejadian tersebut gitu saya belajar banyak tentang diri sendiri juga kesempatan untuk mengenal diri serta merawat diri sendiri salah satu hal yang menarik itu gini saya tuh dari tahun 2013 itu sebenarnya memang tipe keluarga tuh tipe yang ada beberapa anggota keluarga yang cenderung agak konservatif gitu yang kalau ngomongin ke saya juga pakai baju misalnya bajunya ini ya jangan kelihatan pantatnya jangan kelihatan lekuk tubuhnya gitu terus setelah kejadian pemerkosaan itu saya gak sadar setiap kali saya pergi traveling dan juga selalu traveling saya tuh selalu bawa baju yang mungkin cenderung lebih terbuka gitu atau baju yang gak akan saya pakai waktu saya ada di Jakarta sampai akhirnya pas 2019 di salah satu kelas meditasi saya cerita soal ini terus praktisinya nanya kenapa bajunya cuma dipakai pas pergi traveling kenapa bajunya gak dipakai di Jakarta gitu itu mungkin kan dipakai gitu terus saya mikir bener sih pakai baju dress bunga-bunga kan gak apa-apa ya pakai di Jakarta gitu ya tapi ternyata setelah ketemu traumanya kebuka saya sadar bahwa ada tanpa sadar ada rasa takut untuk memakai baju yang lebih terbuka karena saya ngerasa bahwa itu sebenarnya mengundang bahaya atau mengancam diri gitu setelah saya proses itu setelah saya lepasin itu gitu lepasin bebannya gitu ya dan perspektif ini sekarang jadi saya rasanya ini bukan hanya tentang baju lebih tentang ini sih kebebasan berekspresi gitu bahwa apa yang saya pakai sebenarnya harusnya gak mengancam bahaya saya gitu harusnya gak jadi alasan buat orang lain menyakiti saya atau melewati batasan saya gitu tapi dari situ saya jadi tahu bahwa ternyata oh sebenarnya Ima yang asli itu tipe yang senang berekspresi lewat baju gitu dan gaya bajunya gak cuman yang tertutup terbuka tapi banyak yang lain gitu itu jadi karena itu saya kenal diri sendiri terus menurut saya juga ada kesempatan untuk menyusul ulang sistem kepercayaan diri dan nilai-nilai yang dianur kenapa penting sih sistem kepercayaan ini banyak terkait kalau ngomongin tentang psikologi juga ya manusia itu ada kesadaran ada tingkat kesadaran ada yang sadar ada yang alam bawah sadar kalau Inggris itu conscious subconscious sama unconscious gitu kita itu sebenarnya lebih banyak dikendalikan sama hal-hal yang ada di subconscious dan unconscious gitu jadi misalnya kita gak rasa kayak kayaknya gue gak apa-apa kayaknya gue gak apa-apa gitu tapi sebenarnya di bawah itu ada suatu hal yang terjadi dan kita bisa tahu cuman kalau kita terhubung dengan diri sendiri rajin-rajin ngecek diri sendiri diri sendiri tuh lagi kenapa gitu terus saya tuh banyak nemuin sistem kepercayaan yang menurut saya oke saya punya pilihan untuk membuang sistem kepercayaan ini dan ganti dengan apa namanya nilai-nilai yang baru contohnya apa tadi salah satunya terkait keperawanan kayak misalnya cewek tuh lebih suci kalau perawan gitu terus waktu itu itu sakit banget sih sebenarnya karena pernah ada satu titik di tahun 2020 waktu masih intense proses itu ada satu malam saya gak bisa tidur terus saya resah akhirnya saya jurnaling terus waktu saya nulis saya sadar yang saya rasain waktu itu adalah perasaan jijik dan nista terhadap diri sendiri tapi sebenarnya salah satu hal yang powerful kayak dari jurnaling nulis atau mengekspresikan diri bisa juga sebenarnya hal-hal positif itu keluar dari diri kita sendiri jadi gak lama setelah nulis itu saya sadar kayak emang rasa jijiknya sama siapa sama diri sendiri terus saya mikir kayak kenapa saya harus jijik sama diri sendiri kan yang ngelakuin perilaku apa namanya hal yang menjijikan itu si pelaku bukan saya gitu terus waktu itu saya mikir kayak iya juga ya kenapa saya harus merasa jijik sama diri sendiri dan waktu itu saya sadar gitu bahwa mungkin ini juga ya yang dialami korban-korban kekerasan seksual lainnya karena masyarakat memunyiki gitu karena masyarakat bilangnya korban yang harus ngerasa jijik sama dirinya sendiri menyembunyikan dirinya sendiri jadi saya juga mengiakan itu padahal kalau saya lihat kayak coy yang knowing kan yang salah kan pelakunya ya yang melakukan hal menjijikan kan pelakunya gitu gak perlu Ima tuh gak perlu ngebawa hal yang menjijikan ini tapi waktu itu kan memang saya rasain gitu jadi saya prosesnya yaudah gak apa-apa ada perasaan ini tapi tahu bahwa Ima bisa lepasin ini gitu terus yang terakhir kesempatan untuk terhubung dengan individu lain yang memiliki kepedulian akan hal serupa ini salah satu berkat terbesar juga sih menurut saya karena setelah saya memperjuangkan diri sendiri terus ada isu ada nilai-nilai yang saya perjuangkan juga saya lebih banyak ketemu dan terhubung dengan individu yang serupa gitu next nah ini tuh salah satu hal yang sampai sekarang masih sering saya bagikan jadi menurut saya kenapa sih seorang Ima bisa berproses sebenarnya prosesnya panjang ya bukan cuma dari 2020 sampai 2022 gitu tapi kan sebelum itu saya udah nyicil-nyicil belajar self-care self-love personal growth gitu tapi saya melihat selama ini tuh saya punya sistem pendukung atau safety net jaring-jaring yang menurut saya aman ada apa aja sih jaring-jaring ini gitu yang pertama di tengah itu udah pasti ada individu yang hadir untuk diri sendiri gitu sesakit apapun itu sebenarnya cuma individu atau korban atau survivor yang punya pilihan untuk memulihkan dirinya sendiri gitu orang lain cuma bisa bantu dia sejauh dia membuka diri dan mau dibantu terus tapi di samping itu kita perlu mendukung individu ini dengan cara apa dengan memberikan ruang aman untuk menjadi damer proses safe space kayak misalkan ruang amannya kayak gini terus individu yang mendengarkan dan berproses bersama istilahnya tuh individu yang hold space gitu ada yang mendengarkan ada yang memfasilitasi sesi mungkin itu juga bisa kita sebut dengan support group peer support gitu terus ada metode atau alat yang menyenangkan untuk berproses dan bertumbuh metodenya tuh kayak misalkan saya pakaian seni terus karena saya belajar play therapy saya menggunakan alat-alat yang playful juga untuk pulih terus yang terakhir ada bantuan orang yang lebih berpengalaman seperti mentor praktisi konselor psikolog dan sebagainya kalau di kanan tuh gambarnya yang di atas itu kelas play therapy saya yang di bawah itu kelas meditasi yang kiri saya pakai tools boneka papet belajar dari play therapy juga untuk cerita gitu dan saya masih pakai itu sampai sekarang next setiap orang yang ada di sini kita semua sebenarnya memiliki kemampuan tidak terhingga untuk membawa perubahan dalam hal ini bagi hal-hal seputar kekerasan seksual gitu sebenarnya kita semua tuh selalu bisa kayak ripple effect ya satu titik aja sebenarnya yang jatuh itu bisa ngebawa bisa jadi gelombang yang besar yang kita gak tahu dampaknya siapa jadi apa sih yang bisa kita lakukan terkait hal ini next nah ini terkait dengan kehebatan individu dan komunitas bayi sistem pendukung next ya nah saya spesifik pertama mau coba share perspektif atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual saya share di sini kan karena saya gak tahu ya ada atau enggak mungkin ada yang apa ikutan ini sekarang karena ngalami juga yang pertama shame tribes insecurity proses pemulihan dan kebebasan berawal saat kita melepaskan penghakiman akan diri sendiri dan saat kita memilih untuk menceritakan pengalaman ini kepada orang yang bisa dipercaya dan bisa memperentuk shame tribes insecurity itu terkait terat dengan trauma jadi masyarakat kan banyak ya sebenarnya budaya malu gitu kayak kalau kamu bikin salah harusnya malu dong sama diri sendiri kalau kamu ngalami sesuatu yang aib kayak gini harusnya kamu malu dong sama diri sendiri semakin orang di sekitarnya lingkungan di sekitarnya bilang itu memalukan semakin individu akan kayak itu kayak mengkerut gitu ya terus jadi apa namanya ngumpet gitu kayak menyembunyikan diri nah masalahnya di ruang yang kayak gini yang sesak kayak gini di tempat individu bersembunyi proses healing atau pemulihan itu gak akan bisa terjadi gitu itu bisa itu ketika ada ruang aman yang terbuka individunya hadir disini dia cerita dan ada orang yang mendengarkan tanpa penghakiman proses pemulihan itu berawalnya dari sini dari ini saya ngomong gini karena ini pengalaman sih juga gitu saya bisa cerita banyak hal dan mulai lebih terbuka sampai akhirnya terlalu banyak keluar lagi karena saya punya komunitas saya punya ruang aman yang setiap saya cerita tentang masalah tentang isu tentang kekurangan diri sendiri itu gak ada yang menghakimi gitu terus yang kedua mencari informasi terkait komunitas ruang aman organisasi ketua lembaga dan jadis bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan ini terutama karena ini ya di sosial media kan selalu udah banyak pergerakan banyak komunitas dan organisasi ketua lembaga yang muncul untuk bantu korban kerasan seksual jadi kita juga perlu cari informasi terkait itu terus apa yang dilakukan orang lain terhadap kamu mencerminkan dirinya sendiri dan apa yang kamu lakukan untuk kamu mencerminkan diri kamu yang sebenarnya jadi apa yang dilakukan ini saya belajarnya ya apa yang dilakukan pemerkosa itu terhadap saya mencerminkan dirinya sendiri bahwa mungkin dari sudut pandang karena saya senang spiritual psikologi dan sebagainya saya ngelakir kayak ya dia punya isunya sendiri gitu tapi butuh saya butuh waktu untuk proses itu untuk menerima sampai saya bilang bahwa itu hal itu terkait dengan dia bukan karena ada sesuatu yang salah sama saya atau karena maksudnya saya pantas untuk digituin gitu terus kan banget safety net untuk diri sendiri safety net itu terkait yang tadi sama kan di tengah-tengahnya ada lingkaran individu ya kita perlu belajar untuk self-care merawat diri untuk mengembangkan diri mengembangkan talenta kita dan sebagainya gitu itu penting banget karena saya sadar saya passionate banget sama kerjaan yang saya jalanin gitu kayak misalkan ngajar waktu lagi gak mudah waktu lagi struggle dengan depresi bisa ketemu anak-anak bisa tetap ngajar itu tuh masih kasih semangat hidup buat saya gitu jadi saya sadar bahwa kayak punya mimpi punya hobi punya passion itu membantu kita banget saat kita lagi ada di titik rendah atau kita ngerasa gak semangat untuk menjalani hidup gitu terus nextnya nah yang kedua hal apa sih yang bisa dilakukan seseorang yang masuk dalam sistem pendukung korban kerasa seksual kalau misalkan dari kalian ada yang tahu teman kalian atau anggota keluarga atau kerabat yang ngalamin hal apa sih yang bisa kalian lakukan ini perspektif yang saya bagi berdasarkan pengalaman ya yang pertama secara terbuka sabar dan tanpa penghakiman mendengarkan dan hadir secara penuh untuk korban sebenarnya tanpa penghakiman itu maksudnya apa sih wajar lah ya kalau kita tuh sebagai masyarakat punya banyak nilai-nilai yang kita denger tapi ketika kita memilih untuk kayak oke aku mengasihi dia dia lagi melewati sesuatu yang gak mudah ya aku mau dengerin aja dia ngomong apa aku dengerin yang kedua yang kedua mendampingi korban dalam proses memenuhi kebutuhannya kebutuhannya apa sih contohnya jasmenida rohani biasa kalau ada di titik trauma yang lagi berat banget itu tuh untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang misalnya mandi makan itu sulit banget kalau punya sistem pendukung yang sadar akan hal itu kayak bisa ngingetin bantu semangatin yuk apa-apa yuk makan itu pasti akan ngebantu korban banget terus juga kebutuhan untuk pertolongan profesional pertolongan pihak berwajib dan pertimbangan jalur hukum dan sebagainya terkait ini mau share sedikit kalau saya sendiri saya memutuskan untuk gak melaporkan kasus ini ke jalur hukum karena saya ngerasa cukup memberatkan saya karena gak ada bukti udah 7 tahun lebih dan kalau saya sih waktu itu pikirannya saya ngerasa gak worth it untuk saya ngejalanin prosesnya gitu tapi waktu awal-awal saya ceritain ini ke temen di komunitas banyak dari mereka yang bilang gini mak lu kan harusnya menegakkan kakadilan buat diri lu sendiri gitu terus saya bilang emang kalian tahu kakadilan yang saya butuhin sekarang apa gitu karena saya menemukan waktu itu bahwa keadilan yang saya butuhin itu adalah bisa berdiri lagi untuk diri saya sendiri gitu yang bisa saya ciptakan melalui apa melalui proses pemulihan gitu kebayang gak sih kalau korban masih berat banget ngadepin traumanya harus ikut apa namanya proses hukum harus ketemu lagi lihat-lihatan sama si pelakunya tapi korban belum bisa menguatkan dirinya sendiri gitu makanya saya waktu itu bilang saya mau ngejalanin prosesnya dulu kalau saya menemukan di satu titik saya mau lapor saya akan lapor gitu karena toh sebenarnya mau sebanyak orang apapun dukung kita sebagai korban kita tuh bener-bener akan jadi satu-satunya orang yang berdiri dari awal sampai akhir gitu dan karena kita juga yang tahu kejadiannya kan terus yang ketiga mencari informasi atau panduan untuk memahami respon trauma yang dialami seorang korban kekerasan seksual ini bisa ngebantu banget kenapa karena misalnya gini dulu tuh saya cenderung nutup diri cenderung lebih egois gitu ya dulu kayak orang mau-mau apa enggak saya gak mau gitu dan keluarga saya sebenarnya yang paling ngerasain itu gitu waktu saya cerita soal ini mama saya juga papa mama saya juga jadi sadar oh dulu tuh iman nutup diri kayak jadi lebih judes jutek terus kayak gak bisa diajak kompromi tuh sebenarnya itu salah satunya karena respon trauma gitu ini balik ke tadi sih jangan terlalu keras ke diri sendiri dan orang lain yang terakhir belajar melihat situasi dan memahami korban apakah korban sedang dalam kondisi ingin mendengarkan nasihat atau hanya ingin didengarkan ini sebenarnya sederhana tapi mungkin gak semua orang dengan mudah mempraktikannya tapi sebenarnya kalau dipraktikan itu jadinya powerful untuk kedua belah pihak gitu untuk korban dan sistem mendukung korban saya paham waktu itu kayak teman-teman saya maksudnya baik gitu ya kayak ma ayo kalau lu mau lapor gue dukung atau apa segala gitu tapi sebenarnya saya sadar kayak gue lagi gak butuh itu sebenarnya gitu gue cuma lagi butuh nangis butuh didengerin butuh kalian hadir disini cuma dengan apa namanya dengan kehadiran kalian aja jadi sebenarnya itu udah lebih dari cukup next nah terakhir hal apa sih yang bisa kita lakukan sebagai komunitas kalau tadi kan spesifik ya pendukung korban berarti kalian benar-benar lagi mendampingi korban gitu atau tahu apa yang dialamin kalau sebagai komunitas kita tuh bisa secara sadar melakukan evaluasi akan nilai-nilai yang dianut apakah nilai tersebut masih relevan dan apakah nilai tersebut sifatnya memberi daya atau justru mengurangi daya memberi daya itu maksudnya ini empowering atau disempowering gitu kita balik lagi ke statement misalnya perempuan itu dianggap suci kalau masih perawan pertanyaannya apakah masih relevan dan apakah kita butuh untuk menaruh nilai seperti ini ke orang lain dan ke perempuan dan pertanyaannya juga apakah statement ini nilai atau kepercayaan ini empowering perempuan atau justru disempowering perempuan gitu ketika saya sadar bahwa itu disempowering saya saya memilih untuk melepaskan dan setelah itu juga saya milih untuk nge-share ke perempuan lain supaya sadar eh lihat deh ini tuh sebenarnya gak perlu nilai ini dianut gitu tapi orang punya pilihan ya kalau memang orang ngerasa masih relevan ya gak apa-apa gitu dianut aja tapi buat saya dengan apa yang saya alamin saya ngerasa itu udah nge-relevan itu lebih memberatkan dan menyakiti makanya saya lepaskan tapi menurut saya kalau masyarakat secara sadar melakukan evaluasi ini sebenarnya pergerakannya yang terjadi akan lebih kuat daripada sekarang gitu karena ini tadi sih terkait dengan alam bawah sadar banyak hal yang kita simpen tapi kita gak sadar gitu terus yang kedua melatih diri untuk melihat dan menyikapi suatu hal dengan sikap terbuka dan tanpa-tanpa hakiman resbet tanpa penghakiman ini juga apa namanya bukan cuma buat korban ya misalnya buat tersangka tadi kalau kayak presentasi sebelumnya kan maksudnya kita mendengarkan gitu dan menurut saya mungkin mendengarkan kedua belah pihak itu ada baiknya terus penghargaan akan privilege dan menggunakan privilege untuk membawa manfaat bagi disini sesama kemudian secara sadar dan bertolong jawab menggunakan media sosial sebagai sarana untuk belajar dan berbagi informasi seputar kesehatan seksual dilihat juga informasinya benar-benar ditilik dulu apakah ini benar apakah ini worth it untuk dibagikan ke orang sekitar terus bisa bergerak sebagai individu dan bagian dari komunitas untuk membangun ruang yang aman untuk menjadi dan berekspresi dan yang terakhir aktif terlibat dalam kegiatan atau pergerakan yang membantu membawa perubahan bagi masyarakat ini caranya banyak banget ya dan sekarang kan wadahnya banyak ya mau dari seni mau kegiatan aktivis mau turun ke jalan itu semuanya membawa dampak nextnya penutupnya kalau dari saya aku bermimpi akan dunia yang penuh dengan kasih dan kedamaian dunia dimana setiap individunya sibuk berkarya dan merayakan keindahan satu sama lain bukan saling mahakini menjatuhkan ataupun menyakiti aku sendiri memilih mau wujudkan mimpi ini melalui diri sendiri karena aku sudah tahu sekarang betapa hebat dampak yang bisa diciptakan oleh satu orang nah bagaimana dengan kalian apa yang kalian pilih mungkin bisa didiskusi ke asal ini oke dari saya sudah selesai terima kasih baik terima kasih Ibu Maria Imakulata ya mari kita berikan reaction virtual kepada beliau ya terima kasih sekali lagi ya saya panggilnya Mbak Aja ya iya Pak panggil Mbak Aja Ibu Ketua Aja oke baik ya saya menggarisbawahi sedikit tadi Mbak Maria ini dia mencoba melihat dari sejarah perjalanan hidupnya dari tahun 2013 yang juga pernah mengalami kekerasan seksual begitu dan sampai tahun 2022 tidak mudah untuk menjalani itu semua ada pasang surut ada pasang surut ada ada trauma yang juga bahkan belum bisa diselesaikan dengan tuntas begitu sampai saat ini yang masih bisa berdampak terhadap diri baik tadi juga beberapa hal penting yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut adalah bahwa ternyata kekerasan seksual itu bisa terjadi dimana saja kapan saja begitu dan tentu justru banyak stigma-stigma yang justru memberatkan korban tadi di garis bawah tadi oleh Mbak Imakulata dan juga dari pengalaman Mbak Imakulata manusia itu punya resiliensi kemampuan untuk bangkit dari pengalaman-pengalaman traumatik yang pernah dialami terkait dengan kekerasan seksual ini itu sebabnya temanya tadi cukup bagus bagaimana kita membangun kehebatan individu dan juga komunitas yang kuat untuk melawan ya tindak pidana kekerasan seksual ini saudara-saudara semua terutama dengan berani ya untuk menciptakan ya support system ya komunitas yang hebat untuk melawan itu semua itu tadi yang perlu kita garis bawah dan kita catat ya bersama dari pengalaman dan juga pemaparan dari Mbak Maria Imakulata mendalam ya saya cukup terharu tadi ya untuk mendengarkannya terima kasih baik selanjutnya ini sudah banyak pertanyaan saudara-saudara ya untuk Mbak Anindia dan juga Mbak Maria saya bacakan dulu satu persatu nanti saya akan sudah saya catat beberapa yang pertama itu Mbak Anindia ini ada pertanyaan untuk Mbak Anindia dari Diyah dari Universitas Gajah Mada ya saya bacakan saja nanti Mbak Diyahnya boleh juga untuk open mic atau ingin menanggapi jawaban dari pembicara kita ya dikhususkan untuk K. Anindia tapi nanti mungkin bisa ditanggapi juga oleh pembicara lainnya saya bacakan dulu pertanyaannya adalah apakah korban yang melaporkan tanpa bukti itu dapat dipertimbangkan kemudian saya itu pernah dengar bahwa saksi korban dapat menjadi bukti untuk kasus kekerasan seksual saksi korban apakah bukti tersebut bisa cukup kuat terutama jika kasus terjadi di perguruan tinggi dan terdapat relasi kuasa yang membuat pelaku menjadi kebal terima kasih Mangga Kak Anindia terkait yang pertama alat bukti ya kalau bukti itu pasti ada diminta tapi yang teman-teman harus garis bawah disini sebelum undang-undang TPKS kan di KUHP alat bukti utah ya visum itu kan salah satu alat bukti utama ada visum nah visum itu kan seperti yang sudah saya jelaskan gak semua korban perkosaan atau korban kekerasan seksual itu berpikir untuk langsung visum kebanyakan mereka takut bahkan untuk melapor jadi banyak yang kasusnya ya gak mungkin ada keterangan visum tapi di pasal 18 undang-undang tidak bidana kekerasan seksual yang bisa dijadikan alat bukti itu ada banyak pertama keterangan saksi tadi kan di pertanyaan juga ada ya apakah keterangan saksi itu bisa dijadikan alat bukti bisa di pasal 18 yang kedua ada keterangan ahli kriminolog peskiater psikolog ada surat surat itu bisa surat rekomendasi jadi spesialis kedokteran surat forensik rekening bank rekamedis termasuk visum tadi bisa yang dia petunjuk ada keterangan terdakwa itu juga berjadikan alat bukti dan F ada alat bukti lain berupa informasi elektronik misalnya kalau misalnya alat informasi elektronik itu katakanlah saya kasih contoh misalnya terjadi kekerasan seksual atau perkosaan di rusun A katakanlah sebelum terjadi pelakunya adalah orang yang dikenal ngajak janjian ke tempat itu ada chatnya nah itu bisa dijadikan alat bukti bahwa memang korban itu datang ke lokasi tersebut gitu ya di pasal 19 juga diterangkan bahwa keterangan saksi korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya jadi bisa keterangan saksi itu bisa banget dijadikan alat bukti terkait relasi kuasa memang di undang-undang TPKS itu tidak mengenal terminologi relasi kuasa karena relasi kuasa itu kan bisa sangat penafsirannya bisa sangat luas tapi di pasal satunya itu menjelaskan ada ancaman atau tipe muslihat bujuk rayu itu bisa diartikan bisa bisa dikaitkan dengan relasi kuasa kemudian tadi jika pelakunya adalah guru ya masa dia pelakunya guru atau dosen guru atau dosen dalam pasal 10 itu jika pelakunya di perguruan tinggi jika kasus itu kalau pelakunya dosen atau guru ya ada melibatkan relasi kuasa di pasal 10 itu ada pasal terkait hukuman bagi pelaku itu akan ditambahkan satu per tiga ketika mohon maaf Mbak Anindia apakah oke mungkin Mbak Anindianya sedang ada masalah koneksi itu dalam undang-undang TPKS jika itu terjadi hukumannya itu ditambah satu per tiga dari hukuman aslinya jadi berat hukumannya udah sih agak terputus tadi agak terputus di bagian relasi kuasa oh iya di pasal 10 Mas Edi itu ada yang mengatakan bahwa ada satu per tiga hukuman tambahan dari hukuman yang dicatui misal 10 tahun ditambahin satu per tiga lagi jika pelakunya itu adalah atasan atau dibahasakan di pasal 10 itu orang yang harusnya menjaga kita kalau korbannya penyandang disabilitas anak-anak perempuan yang sedang hamil atau kejadiannya geng rape itu juga ditambahin satu per tiga dari masa hukuman yang diputus oleh hakim jadi gini kalau itu atasan hukumannya akan lebih berat baik terima kasih Mbak Nidia atas tanggapannya dan juga jawabannya begitu Mbak Dia dari UGM yang sudah memberikan pertanyaan mohon maaf saya agak cepat-cepat ya karena pertanyaannya banyak sekali begitu ya karena tema ini sangat menarik begitu ya saya memberikan pertanyaan dulu dari saudara Elnardo kepada bertanya kepada Kak Maria Kak Maria Imaculata dari UNPAT pertanyaan begini Kak Maria korban-korban yang korban-korban kekerasan seksual yang dialami trauma secara psikologis apakah para korban pergi ke daerah yang jauh supaya tidak mengingat kembali walaupun korban tersebut pergi apakah trauma tersebut akan tetap ada walaupun sudah beda daerah tempatnya begitu pertanyaannya Mbak Imaculata Mangga waktu dan tempat oke sebenarnya sih kalau untuk urusan trauma ya itu semua tuh dapatnya harus dilihat dari sisi korbannya sih jadi apakah kalau korbannya pergi dari daerah terus dia lupa enggak pasti efek traumanya tetap ada di badan mentally emotionally itu pasti ada gitu karena nempelnya dikorbankan tapi kalau dari yang saya dari pengalaman saya sendiri dari yang saya baca juga apa namanya ada di tempat aman atau kita tahu bahwa ini tersangka udah enggak ada akses ke kita itu ngebantu proses pemulainnya lebih cepat sebenarnya kenapa? karena kita ngerasa lebih aman kalau dari saya sendiri gitu dulu kan saya enggak ngerasa aman ya keluar rumah karena sekarang udah pindah rumah ya saya jadi ngerasa kayak kalau keluar rumah saya udah tahu enggak ada mereka gitu jadi proses pemulainnya jalannya lebih cepat gitu tapi sebenarnya makanya terkait dengan rasa safety itu sebenarnya benar-benar butuh dibantu korbannya juga kenapa? karena selama memori trauma dan dampaknya masih ada di sistemnya korban rasa safety-nya itu sebenarnya belum akan terpenuhi gitu mau kita pindah ke luar negeri ke ujung dunia ke Antartika kalau saya belum proses trauma saya rasa takutnya ingatan akan pelaku terus dampak-dampak lainnya gitu ya yang bikin takut bikin saya apa namanya menyembunyikan diri itu tetap akan ada gitu jadi memang butuh proses yang di dalam kayak proses pemulihan pertumbuhan dan sebagainya dan dibantu juga dengan proses yang ada di luar baik terima kasih Mbak Ima atas jawabannya semoga terjawab ya Mas Elnardo dari Umpat baik saya ke pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Mbak Anin dari Rosa Mistika Mbak Rosa Halo selamat pagi Mbak Rosa agar kita lebih interaktif apakah bisa disampaikan langsung saja Mbak Rosa pertanyaannya atau apakah bisa open mic Halo Mbak Rosa selamat pagi Mbak Rosa Mistika belum ada mungkin saya bacakan aja Mbak Anin ya pertanyaannya begini bagaimana pandangan Mbak Anin terkait dengan kekerasan seksual di lingkup lembaga pemerintah yang jelas di dalamnya terdapat relasi kuasa dan tentu saja tidak akan dilaporkan karena mungkin ada kompensasi entah materi maupun jabatan strategis yang diberikan kepada korban pada akhirnya kekerasan seksual di lembaga pemerintah dianggap normal dan lingkungannya menduku keberlanjutan hal itu ya sudahlah toh dia mau juga toh dia dapat ini itu tanpa harus melewati jenjang karir yang panjang seperti orang lain apakah budaya kekerasan seksual di lingkup lembaga pemerintah tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum mengingat tidak akan ada korban yang melapor sekalipun konsekuensinya misalnya yang sudah berkeluarga rumah tangganya berantakan yang belum berkeluarga jadi takut menikah karena merasa sudah tidak utuh lagi sebagai seorang perempuan kemudian malah terjebak makin jauh dalam sirkel itu dicap sebagai perempuan yang biasa dipakai pejabat dan tebal muka karena bukan cuma dia seorang yang berakhir seperti itu begitu pertanyaannya Mbak Anin Mangga oke terkait dalam lingkup ASN ya bisa banget dilaporkan kan kalau di undang-undang tidak bidana kekerasan seksual yang baru itu kan ketika tadi sudah saya jelaskan ya ketika itu pelakunya adalah pejabat publik atasan kita itu hukumannya akan jauh lebih berat jadi next kalau ada kejadian seperti itu memang untuk menghentikan apa ya tadi kan diceritakan ada cycle ya ada ada yang berulang jadi ketika ada korban terus korbannya mau speak up katakanlah disobro atau kemudian korban berpikir bahwa ah yaudah capek untuk meraih keadilan atau atau capek lapor lapor polisi itu persidangan mau aku sudah dikasih ganti rugi jabatan katakanlah ya salah satu yang bisa dilakukan untuk menghentikan itu adalah ya memang harus memberikan edukasi sih kalau di undang-undang TPKS itu kan sudah diamanatkan ya bagi pemerintah untuk memberikan modul dan sosialisasi termasuk pasti ke depannya ketika peraturan pelaksananya sudah terbit pemerintah pasti akan melakukan sosialisasi gak cuman ke lembaga pemerintahan ASN gitu gak cuman ke situ tapi juga korporasi korporasi itu juga wajib ada ada modul ya ada pelatihan mungkin ya sosialisasi bagi karyawannya ke depannya apa itu kekerasan seksual ya semuanya aparat hukum juga akan diberikan modul akan diberikan pelatihan jadi ke depannya kalau melihatnya seperti itu ya lapor aja gitu jangan kemudian berpikir untuk kita diam saja karena satu-satunya cara untuk menghentikan saikel itu ya dengan kita menghentikan itu dengan kita lapor gitu kan sekarang kan negara sudah memberikan perlindungan ya apa yang hukum yang secara khusus bagi korban karyawansesual itu juga memudahkan kita untuk lapor ke polisi kalau kayak begitu terus di situasi yang sama di tempat kerja yang sama itu kan berarti sudah budaya atau jangan-jangan pelaku itu saling berkongsi maksudnya saling saling berkoalisi bagi-bagi oh ini anak baru ini bagianku ada memang yang seperti itu nah karena sudah ada undang-undang ini alangkah baiknya kita gunakan gitu ketika peraturan pelaksanannya nanti sudah terbit ya laporkan saja jangan sampai kemudian kita merasa bahwa kita tuh tidak utus bagi perempuan karena kekerasan seksual nggak begitu kualitas perempuan itu tidak ditentukan apakah dia pernah menjadi korban kekerasan seksual atau tidak gitu kan kekerasan seksual itu kan salah pelakunya ya mau itu korbannya pakai pakaian seksi pakaian tertutup sekalipun yang harusnya kemudian dipandang sebagai hina dan dihukum itu pelaku tetap bukan korban gitu ya korban justru harus dilindungi gitu itu sih Mas Edi oke baik terima kasih Mbak Anin ya ini pertanyaan singkat Mbak Anin ada pertanyaan singkat sedikit tadi ya dari Eleonora apakah catcalling itu catcalling itu secara hukum masuk sebagai kekerasan seksual catcalling itu termasuk pelecehan seksual ya dan itu termasuk pelecehan seksual non-fisik itu pelecehan seksual non-fisik itu juga diakomodir dalam undang-undang TPKS cuman dalam pelaporannya kan juga membutuhkan pembuktian ya ada saksi pembuktian dan lain sebagainya ya bisa saja kalau memang catcallingnya itu katakanlah mohon maaf ya oh Mbak seksi banget bajunya Mbak ngapain keluar malam-malam atau yang menyasar ketubuhan alat reproduksi dan lain sebagainya sepertinya sih mungkin kalau saya lihat dari undang-undang TPKS yang terakhir ya yang edisi revisi terakhir di hukum online tapi kalau nanti kemudian ada revisi yang paling baru lagi saya gak ngerti tapi yang saya baca terakhir revisi Januari 2022 itu pelecanan fisik itu diakomodir dalam hukum baik terima kasih jawabannya Mbak Anindia berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Siti Nurmawati yang memberikan pertanyaan kepada Kak Maria apakah Mbak Siti bisa mendengar suara saya halo halo Mbak Siti apakah bisa mendengar suara saya oke oke kalau tidak bisa saya bacakan aja pertanyaannya ya pertanyaannya begini Mbak Ima ya dari Siti Nurmawati Universitas Jember saat ini masih banyak masyarakat yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual daripada memberikan dukungan kepada korban padahal dukungan orang-orang sekitar merupakan hal yang penting bagi pemulihan mental korban sehingga menyebabkan korban memilih untuk menutup diri daripada menceritakan hal yang dialami pertanyaan saya adalah bagaimana cara memberikan pendidikan dan pemahaman yang efektif pada masyarakat yang masih sering menyalahkan korban untuk dapat merubah mindset agar tidak terus menyalahkan korban demikian pertanyaannya Mbak Ima Mangga oke terima kasih Pak Edy kalau untuk ini sih kalau menurut saya saya percaya ripple effect terkadang saya sempat mikir juga saya harus keluar gimana saya harus melakukan apa untuk membantu korban untuk membantu isu ini tapi ternyata ketika saya cerita apa adanya dan ketika saya sudah melepaskan penghakiman sama diri sendiri terkait dengan nilai-nilai yang tadi soal Nga Perawan soal Aib dan sebagainya terus saya ngomong di depan orang banyak juga yang surprise karena mereka baru sadar kayak oh gak apa-apa ya kalau gue ngomongin soal ini ya oh aman ya kalau gue ngomongin ini ya gak ada yang menghakimi ya gitu nah sebenarnya itu tuh terkait dengan kalau misalkan tadi membicarakan siklus atau kecenderungannya gini manusia tuh kadang kalau udah ada di satu kelompok sosial yang sama mungkin kecenderungannya dia akan muter-muter disitu pertanyaannya apakah sebenarnya dia butuh keluar dari situ atau enggak itu tuh sebuah pertanyaan yang sebenarnya perlu direfleksiin gitu kenapa? karena kalau misalkan manusia itu udah lama ada di lingkungan misalnya lingkungannya yang ngejudge yang menghakimi gitu mungkin manusia itu gak tahu bahwa sebenarnya ada loh lingkungan lain yang baru yang bisa menerima gue apa adanya gitu terus caranya gimana ya dengan mengembangkan diri gitu dengan keluar cari kalau saya waktu itu kan cari komunitas cari tempat kayak meditasi terapi dan sebagainya sampai akhirnya saya ketemu eh ada loh manusia dan kelompok-kelompok orang yang gak menghakimi kayak gitu gitu nah saya ngeliat kayak ini sebenarnya satu hal yang bisa banget dibawa sih bahwa kita muncul tanpa penghakiman kasih lihat ke orang bahwa misalkan contohnya saya ketika saya ngomong kayak gini cerita tentang kejadian saya ada orang ada ruang aman seperti saat ini yang gak maha kini tapi kita malah bisa sama-sama diskusi bareng tentang hal ini gitu yang kedua saya percaya soal ini sih istilahnya kayak keterpaparan ya kalau kita raising awareness itu kan memang kadang harus kecil-kecil tapi saya ngerti lebih efektif kalau lebih sering gitu karena kalau kita memaparkan orang-orang dengan sejumlah informasi dengan sejumlah cerita terus misalkan informasinya seputar misalkan seputar seks gitu sekarang kan sebenarnya lebih banyak keuangan di media sosial untuk membicarakan tentang seks ya bahwa sebenarnya seks gak tabu gitu saat itu bisa dibicarakan dari sebut pandang manusia perkembangan biologi itu banyak gitu dan kayaknya zaman sekarang tuh sebenarnya udah gak ada manfaatnya sih kalau itu tuh diantap sebagai sesuatu yang tabu gitu karena itu jadi bagian erat dari hidup sebagai manusia saya ngerasanya kalau misalkan kita memang memaparkan informasi ini gitu ya bahwa ada loh kayak gini gitu bahwa ada manfaatnya juga kita belajar soal ini itu juga akan ngebantu orang-orang lain yang pelan-pelan bisa melihat bahwa oh iya ya gak apa-apa belajar soal ini ada manfaatnya juga gitu jadi sebenarnya mungkin lebih ke orang-orang yang percaya dan memang memperjuangkan hal ini saya percayanya mereka butuh untuk show up dan ketika orang-orang lihat bahwa ada buktinya bahwa kalau saya ngomongin ini ini aman dan ada manfaatnya saya ngerasanya orang-orang yang lain akan lebih terpanggil sih gitu dan karena ini ripple effect kan dari satu mulai ke yang lain gitu terus nyebar lagi ke yang lain semoga ya lama-lama menyebarnya sebagai ke semua masyarakat gitu terima kasih Mbak Ima atas jawabannya semoga menjawab tadi pertanyaannya ya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ada pertanyaan dari saya bacakan aja ya Mbak ya untuk Mbak Anin dari Friska Telahum Banua dari Universitas Dharma Andalas Padang bagaimana tanggapannya terhadap hukum kebiri jika diperlakukan kembali bagaimana tanggapan kakak tentang pembelakuan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual begitu pertanyaannya Mbak Adin Mbak oke jadi memang hukum kebiri kemarin ada yang ingat ya kasus kekerasan santren mungkin Mas Edi juga dengar ya ya yang pesantren pelakunya Hari Yurawan sebelumnya terksa itu juga kalau gak salah selain menuntut hukuman mati itu juga hukuman kebiri ini ada dua perspektif ya saya sebenarnya dalam posisi hukuman mati dan hukuman kebiri itu 50-50 jadi saya sebenarnya tidak menentukan posisi saya pribadi tidak menentukan posisi sama sekali kontra atau sama sekali pro karena memang kalau kita mau ngomong efektivitas ya gak ada yang menjamin hukum itu bisa efektif 100% makanya kalau dalam undang-undang TNKS itu kan diselingi dengan pencegahan kan selain pemidanaan itu kan harus yang penting itu juga pencegahan agar kekerasan seksual itu tidak terjadi tapi satu sisi kalau kita mau berbicara soal ya hukum kebiri kita lihat dari segimana dulu kalau dari kubur restoratif justice katakanlah akan berkata bahwa ya yang paling penting itu hak korban tapi kalau dari sisi hukum yang retributif ya negara berhak saja menyakiti seseorang gitu ya atas perbuatan dia yang menyakiti orang lain kalau saya sih 50-50 ya kalau saya gak akan fokus ke apa ya gak akan fokus mengatakan bahwa oh hukuman mati itu gak 100% efektif oh hukum kebiri itu gak 100% efektif karena yang memang gak ada yang 100% efektif gak mungkin kan kita katakanlah menunggu terciptanya masyarakat yang ideal tanpa patriarki itu kalau saya pribadi ya nonsense gitu gak mungkin itu terjadi dalam 1-2 hari gitu ya walaupun memang hukuman kebiri hukuman mati itu memang gak manusiawi iya gitu tapi satu sisi ya kalau dari segi yang tadi retributif ya negara memang berhak memberikan menjatuhi hukuman tersebut kepada orang yang memang pertimbangan kelakuannya itu tindak-bedanya itu berat gitu kalau lihat di kasus terakhir itu ya Rihirawan itu kan pada akhirnya kan dia dihukum seumur hidup tapi kemudian banding kalah kan malah dihukum mati ya korbannya 13 juga ya korbannya 13 banyak yang hamil semuanya di bawah umur gitu ketika hakim memutuskan seperti itu itu kan juga pertimbangannya itu kan banyak harmful yang diberikan kepada harm yang diberikan ke korban itu juga gak main-main kan udah diperkosa hamil banyak yang anak di bawah umur posisinya dia ustadz lagi ya santri di pesantren yang harusnya itu melindungi ya kan justru dia begitu itu berat jadi pasti hakim itu ketika memutuskan sesuatu pertimbangannya juga gak asal-asal harus dihukum mati aja hukum kebiri aja kan gak begitu juga ya dalam prosesnya terus kemudian terkait hukum kebiri atau hukuman mati itu sama sekali seharusnya ya tidak mempengaruhi hak restitusi atau hak pemulihan bagi korban hukuman itu hal tersendiri hukuman itu hak sendiri korban juga walaupun pelaku itu dihukum mati atau dihukum kebiri korban juga tetap akan mendatalkan hak restitusinya atau hak pemulihan jadi jangan berpikir bahwa ketika pelaku itu dihukum mati atau dihukum kebiri ya sudah negara tidak tidak perlu memberikan restitusi atau negara tidak perlu memberikan pemulihan itu salah besar kedua hal tersebut itu bisa berjalan bersamaan itu sih Mas Edy oke baik terima kasih Mbak Anin atas jawabannya saya mau mengundang nih yang bertanya apakah bisa open mic Kenaya Jayadi halo selamat pagi selamat siang Kenaya Jayadi biar kita lebih interaktif apakah memungkinkan untuk open mic dan bisa langsung bertanya kepada dua pembicara kita oke mungkin belum bisa tapi saya bacakan dulu pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh Mbak Anin dan juga Mbak Maria Kenaya Jayadi dari SMA BPK Penabur Tasik Malaya selamat pagi Kak izin bertanya jika ada kekerasan seksual dalam masyarakat namun pelaku kekerasan dan korban adalah sesama gender atau disebutnya disini LGBT apakah hukuman yang diberikan akan sama seperti kasus kekerasan seksual pada umumnya atau ada pasal dan hukuman khusus untuk hal ini contohnya di dalam kasus Reynard Sinaga yang kalau tidak salah di Inggris itu terjadi Mangga dijawab boleh dari Mbak Anin atau Mbak Maria juga kalau secara khusus korban itu kan bisa siapa saja pelaku bisa siapa saja bahkan perempuan itu juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap laki-laki gender apapun jenis kelamin apapun tetap semuanya bisa dipidana dan memang undang-undang tidak pidana kekerasan seksual ini gender neutral maksudnya bukan cuman laki-laki aja semua orang itu bisa menjadi pelaku kekerasan seksual bahkan ketika gender atau jenis kelamin sama dan kalau di KUHP itu kan lebih cenderung perkosaan itu kan diartikan penetrasi menggunakan penis ke vagina tapi kalau di undang-undang TPKS ini walaupun memang perkosaan tidak ada di sini karena sudah ada di KUHP pelakunya itu bisa siapa saja jadi ya itu bisa bisa banget telah korupat undang-undang TPKS justru ketika di undang-undang TPKS ini kekerasan seksual yang pelakunya itu sesama jenis katakanlah itu bisa dihukum karena sebelumnya kan anggapannya perkosaan itu kan selalu penetrasi penis ke vagina gak bisa laki-laki diperkosa laki-laki ataupun sebaliknya perempuan diperkosa perempuan di undang-undang TPKS ini semuanya diakomodir baik terima kasih Kak Nindya Mbak Imakulata mungkin ada tanggapan terhadap pertanyaan tersebut enggak ada Pak setuju Mbak Anin setuju sama Mbak Anin terima kasih baik masih ada beberapa pertanyaan lain yang mungkin masih ada yang gak bisa saya bacakan saudara-saudara semua atau tidak terfasilitasi ada banyak tadi Mbak Mbak Anin dan Mbak Imakulata karena waktu kita terbatas tapi disini ada mungkin ini pertanyaannya singkat ada dua pertanyaan untuk pembicara apakah undang-undang TPKS itu bersifat retroaktif jika tidak bagaimana mengakomodir kasus terjadi sebelum TPKS ini disahkan lalu tadi ada yang bertanda juga begini Mbak Anin apakah ekshibisionis termasuk pelecehan seksual atau cuma dirinya sebagai gangguan kejiwaan saja atau soalnya tidak sedikit juga orang normal melakukannya mungkin bisa diberikan tanggapan dari kedua pembicara kita Mbak Imak dan juga Mbak Anin mau Mbak Ima dulu mau Mbak Ima apakah ekshibisionis itu juga termasuk dalam pelecehan seksual Mbak Ima kulat kalau dari saya ya ekshibisionis masuk salah satu gangguan jadi sebenarnya butuh treatment juga buat orang itu kenapa juga dia mau pamer-pamer kayak gitu itu masuk gangguan ekshibisionis itu definisinya apa sebenarnya Mbak ya itu mempamerkan memamerkan alat kelamin atau genital ke orang lain ke orang lain makanya Mbak Anin dia sepakat sih yang terkait ekshibisionis dan itu juga dikategorikan sebagai pelecehan seksual kan sering ada kasus ya yang tiba-tiba pakai motor berhenti terus resletingnya dibuka ditunjuk-tunjukin bisa bisa dipidana tentu saja itu pelecehan seksual terus tadi yang pertama terkait retroaktif gitu ya enggak kalau undang-undang kalau pidana kan dia enggak berlaku surut ya jadi memang kejadian yang sebelum undang-undang tidak pidana kekerasan seksual itu disahkan itu tidak bisa dijerat menggunakan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual akan tetapi gimana mengatasinya ya tetap kalau norma-norma dasar bahwa aparat penegak hukum itu harus bersifat sensitif maksudnya tidak boleh mengatakan hal-hal yang menyakiti hati korban itu ya tetap tetap berlaku gitu kayak kemarin contohnya baru baru saya alami sendiri ya lagi mendampingi kasus kekerasan seksual di Polda saya juga ngobrol sama penyidiknya ya tetap karena kejadiannya itu kan di lingkup kampus ya di lingkup kampus ya saya yang saya kasih rujukan ke polisinya itu peraturan perma yang baru mendikbut itu mengeluarkan terkait penanganan kasus kekerasan seksual dalam lingkup universitas itu kan disitu ada penjelasan terkait kalau melibatkan alkohol maka berarti itu tidak bisa dianggap sebagai konsensual terus apa bahwa kemudian polisi juga harus respect terhadap korban memang PR ya maksudnya kita harus menjelaskan ulang ke aparat tapi ya mau gak mau kita harus melakukan itu kan karena memang kan untuk pelaksanaan apa terkait penyuluhan dari pemerintah terkait undang-undang TPKS ke penegak hukum itu kan belum ya karena berusaha disahkan gitu bahkan mungkin penyidik juga belum tahu kalau undang-undang itu sudah disahkan tapi perspektif perspektif gender itu tetap harus bisa dikatakan oleh diungkapkan oleh penyidik bisa melalui pengacara juga harusnya penyidik itu minta pendapat pengacara ya pendapat pengacara korban itu seperti apa pendamping korban kalau dari kes yang lagi dan sedang ditangani sekarang di Surabaya itu dari saya sama penyidik itu koordinasi gitu misal memang kalau penyidik mempertanyakan hal-hal yang yang gak aware sama perspektif gender ya saya harus harus itu menjelaskan ulang ya memang memang kayak gitu kerjanya baik terima kasih Kak Anin ya dan juga Mbak Imah karena waktu kita sudah habis mohon maaf untuk penanya-penanya yang pertanyaannya belum dijawab nanti panitia mungkin bisa memfasilitasi untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan karena sudah saya kumpulkan tadi beberapa pertanyaan yang belum sempat dibacakan untuk Mbak Anindia dan juga Mbak Imah Kulata terima kasih sekali lagi Mbak Imah Kulata dan Mbak Anindia apakah ada satu quote atau terakhir untuk para peserta untuk kita semua dari Mbak Anin atau Mbak Imah Kulata Mangga silahkan terkait dengan tema kita hari ini silahkan Mbak kalau aku singkat aja sih jangan takut lapor polisi gitu kan sekarang sudah ada undang-undang yang mau fasilitasi kita ya langkah baiknya kemudian itu digunakan ya yang sudah difasilitasi negara dan supaya para pelaku terasaan seksual ini gak bebas dari hukuman lagi gitu ya bawalah cari keadilan itu ke pengadilan berikan mereka hukuman yang setimpal itu dari saya terima kasih dari Mbak Imah Mangga pertama mau terima kasih dulu untuk semua di sini Pak Edi Mbak Anind Pak Nitya para peserta karena maksudnya dengan kalian punya keinginan untuk belajar untuk mendapatkan informasi baru terkait ini itu menurut saya ini sudah ini sih satu arah dan langkah yang lebih baik untuk perubahan dan terkait perubahan sendiri memang perubahan itu gak mudah ya ada prosesnya ada waktunya tapi percayalah karena kita semua pantas untuk punya kondisi yang lebih baik dalam hidup di masyarakat ya mari kita sama-sama ngejalanin peranan kita masing-masing dengan kemampuan masing-masing baik terima kasih terima kasih untuk Mbak Ima Mbak Maria Ima Kulata dan Mbak Anindya Sabrina kita berikan aplos meriah dulu secara virtual boleh kepada para pembicara kita yang luar biasa pada hari ini terima kasih yang sudah menginspirasi kita kita sudah sampai di penghujung acara seminar kita ini webinar kita ini saudara-saudara semua saya tidak akan menyimpulkan banyak hal tentunya karena sudah dari perspektif pengalaman dan juga perspektif hukum tadi begitu banyak diinspirasikan kepada kita terkait dengan tema kekerasan seksual ini Mbak Anindya tadi mengajak kita untuk sadar secara hukum dan berani menawarkan keberanian untuk kita melaporkan kekerasan tindakan-tindakan kekerasan itu dan pentingnya untuk membangun strategi-strategi untuk melawan tindak kekerasan seksual yang terjadi saudara-saudara semua dan juga bagaimana tadi Mbak Maria Imaculata itu juga menawarkan bagaimana secara personal kita harus bangkit kuat dan hebat secara individu untuk melawan perilaku-perilaku kekerasan seksual dan juga membangun support system terutama di dalam komunitas yang kuat yang bisa membantu dan memadai kita untuk menciptakan lingkungan yang anti terhadap kekerasan seksual terima kasih sekali lagi Mbak Maria Imaculata di akhir ini saya mau mengajak kita semua untuk menyimpulkan bersama ya disini saya sudah saya kirimkan padlet link padlet mohon bisa di klik saya mau bertanya untuk kepada semua peserta ya apakah kelihatan silahkan di klik padletnya saya memberikan satu pertanyaan untuk kita semua apa yang akan kita lakukan untuk memberantas kekerasan seksual silahkan tinggal di klik saja dan kita menunggu ya apa yang harus kita lakukan untuk membangun niat kita bersama saudara-saudara agar ini sungguh-sungguh menjadi tugas kita bersama setelah mengikuti webinar ini ya dan saya tadi sudah menuliskan saya akan berusaha di kelas saya bertemu dengan orang ya untuk selalu mensosialisasikan TPUKS ya saudara-saudara ya edukasi dan sosialisasi silahkan yang lainnya ada yang akan berusaha melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap penanganan kekerasan seksual dari diri sendiri kepedulian dan keberanian bagus sekali yang lain silahkan lalu kemudian ada lagi hal yang baik harus disebarkan disosialisasikan secara luas berani bersikap tegas berusaha melakukan edukasi soal kekerasan seksual edukasi sejak dini lalu hal yang baik harus disebarkan secara luas saya akan menjadi aktivis menyuarakan kasus dan menjadi aktivis luar biasa silahkan masih kita tunggu beberapa niat baik kita bersama agar sungguh berdampak dari value yang kita eksplorasi bersama di dalam webinar ini ada juga yang mengatakan saya jangan pernah takut untuk stick up memberikan edukasi kepada masyarakat memberitahu efek cerah dan lain sebagainya baik teman-teman semua karena kita sudah terbatas waktu ya nanti saya akan sharekan juga apa yang sudah kita tuliskan bersama di dalam padlet ini di dalam wall ini ya sebagai bentuk niat kita bersama semoga ya orang yang ada di webinar ini sungguh-sungguh dapat terlibat dan berpartisipasi untuk memberantas kekerasan seksual seperti yang sudah kita tulis di wall padlet ini sekian dari saya ya terima kasih untuk para peserta dan juga untuk khususnya bagi Mbak Anindia dan juga Mbak Maria imaculata waktu dan tempat baik terima kasih banyak Pak Edi sudah memimpin sesi materi bersama dengan dua narasumber kita Kak Anindia dan juga Kak Maria Pak Edi memimpinnya dengan keren banget mengalir lu banget dan kita bisa mendapatkan informasi yang insightful banget dari Kak Maria dan juga Kak Anindia dan dari pembicaraan yang disampaikan oleh Kak Anindia maupun Kak Maria tadi kita tahu kalau sekarang ini korban-korban kekerasan seksual sudah semakin dijamin dengan keberadaan UTKPS 2022 ini dan juga sebagai dari sisi korban juga kita bisa punya kepemilikan ataupun privilege untuk mendapatkan akses bantuan untuk memulihkan psikologis kita dan memanfaatkan itu untuk terus ubah dan bertumbuh ke depannya baik sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Edi moderator kita dan juga kepada Pak Edi Acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat penghargaan kepada pembicara yaitu Kak Anindia Sabrina Prasetyo dan juga Kak Maria Imakulata sebagai bentuk apresiasi dari Universitas Kapolik Parahyangan yang telah menghadirkan Kak Maria dan juga Kak Anindia sebagai narasumber pada webinar Pekari baik sertifikat pertama ditujukan kepada Kak Anindia Sabrina Prasetyo sebagai pembicara webinar Pekat tanggal 28 April 2022 Kak Anindia kita ambil dokumentasinya terlebih dahulu ya baik kan diambil dalam satu dua tiga baik sekali lagi ya Kak diambil dalam satu dua tiga baik terima kasih Kak Anindia sertifikat berikutnya ditujukan kepada Kak Maria Imakulata sebagai pembicara dalam webinar Pekat terpanggal 28 April 2022 untuk Kak Maria juga kita ambil dokumentasi terlebih dahulu dalam satu dua tiga oke terima kasih Kak Maria jangan di on cam dulu oke belum maksudnya karena kita akan mengambil dokumentasi juga bersama dengan teman-teman peserta semuanya bagi teman-teman peserta yang sekiranya memungkinkan boleh diaktifkan kameranya dong biar kita bisa mengambil dokumentasi bersama dua orang moderator kita yang sudah sangat keren membawakan materi hari ini boleh teman-teman panitia mempersiapkan sisi dokumentasi oke teman-teman boleh di on cam kan ya oke dokumentasinya akan kita ambil dalam satu dua tiga baik sekali lagi satu dua tiga baik terima kasih banyak teman-teman peserta semuanya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Anindya Sabrina dan juga Kak Maria Imakulata yang telah menyempatkan waktu dan memaparkan materi yang sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya disini mengenai kekerasan seksual baik semoga ada lain kesempatan kita dapat bekerja sama lagi dengan identitas katolik parah yang ada selanjutnya Kak baik teman-teman kita masuk ke acara berikutnya seperti yang sudah dispoiler di awal tadi kalau setelah sesi pememparan materi bersama para narasumber akan ada sesi kuis pasti teman-teman yang perhatikan dari tadi setiap materi yang dipaparkan oleh Kamaria dan Ketan India pasti sudah siap banget sudah ready banget untuk mengikuti kuis kita jadi kuis ini akan dilakukan melalui aplikasi Kahoot dan teman-teman dimohon untuk mengakses kahoot.it yang juga akan di-share oleh Panitia di chatbox diharapkan untuk mengakses Kahoot-nya terlebih dahulu dan memasukkan password dan username yang tertara di layar terlebih dahulu 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 Dan ini share screen game finenya sudah terlihat di layar. Bisa langsung dimasukkan game finenya yaitu 2831022. Ya, dan teman-teman bisa langsung memasukkan username teman-teman agar bisa melanjutkan ke sesi tulisnya. Wah, nampak sudah sangat banyak yang bergabung antusiasan. Sebenarnya bagus sekali ya dari teman-teman semuanya. Ayo dong, jangan ketinggalan yang lainnya. Jadi disini kita sudah bisa melihat, ada Kak Anas Kade, ada Kak Naya Jaya Adi, ada Kak Asrina Nabila, Kak Dea. Ayo dong bangun. Sekaligus membuktikan nih kalau teman-teman tadi kita perhatikan dengan saksa emas setiap materi yang telah disampaikan dan kita apresiasi juga nanti dengan hadiah. Wah, sudah 45-46 yang bergabung. Kita tunggu beberapa menit lagi, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman kami himbaut untuk menggunakan nama asli kisah kaya agar panitia bisa mengenalung baik kisah kain dikwis dan juga yang mengenangkai kisah kini tinggal di muda dalam kisah kaya. Terima kasih telah menonton! Oke, nampaknya masih terus bergabung banyak peserta lagi. Terima kasih telah menonton! 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 berikutnya, berikut ini merupakan sistem pendukung atau safety ini juga merupakan kunci materi dari kak menerja tadi ya oke, lebih banyak yang benar jawaban 1, 2, dan 3 sama-sama benar ya teman-teman oh, sekarang ternyata di puncak podiumnya terganti ada kak Maria Pupi pertanyaan ke-7 satu hal yang bisa dilakukan oleh individu sebagai sistem pendukung untuk membantu korban kekerasan seksual kecuali, lihat ya teman-teman ada kata kecualinya berarti yang salahnya oke, yang benar menampingi korban hanya setelah dia keluar dari proses lebih banyak yang benar ya berarti merhatiin banget teman-teman wow, keren Kak Maria Pupi masih ada di puncak podium wow, keren pertanyaan ke-8 yang bukan termasuk dalam keterasan seksual yang diatur dalam kuku TPKS 2022 yang bukan ya teman-teman oke, jawabannya pelecehan om fisik dan pelecehan Sarah 19 orang benar terima kasih banyak berarti teman-teman memperhatikan dengan baik ya pertanyaan ke-9 nih dua aspek penting dalam mencegah kekerasan seksual adalah membangun strategi dan pendekatan apakah ini benar atau salah wah, benar dan wow, 48 orang benar ya bagus banget Kak Maria Pupi masih anteng aja nih di puncak podium oke, ini pertanyaan terakhir pencegahan dengan membangun strategi dapat dilakukan dengan bystander approach apakah ini benar atau salah? oke, ini salah ya teman-teman jawabannya dan cuma 10 orang yang benar tapi nggak apa-apa kita lihat siapa sekarang yang akan keluar sebagai yang menang oke, juara ketiga ada Kak Jessie Chaffee juara kedua ada Kak Maria Pupi dan juara pertama untuk menang vis K2022 adalah Kak Nabila Selfie selamat dong boleh teman-teman kasih reaction untuk ngelamati nih untuk teman-teman yang sudah menanggal oke, kepada para pemenang diharapkan untuk dapat menghubungi panitia untuk menghubungi hadianya dan juga nanti akan ada beberapa syaratan ketentuan yang bisa disini oke baik teman-teman quiznya seru kayaknya tadi ini kalau Kak Jessie emang soal kecepatan dan ketepatan nih dan teman-teman yang belum menang pasti termotivasi untuk ah di lomba-lomba sampai di acara webinar untuk part berikutnya semenang menutupnya sekat-sekatnya oke berikut di chatbox sudah di-share oleh panitia kontaknya bagi teman-teman yang baru saja memenangkan quiz diharapkan bisa menghubungi panitia melalui kontak yang telah diberikan kita bergerak ke acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang lomba artikel opini yang telah diadakan oleh Pekau Unpar 2022 untuk pengumuman pengumuman pemenang lomba ini kami undang ketua pelaksana Kak Saperius untuk mengumumkan pemenang lomba kepada Kak Saperius waktu dan layar kami berikan baik terima kasih MC atas waktunya pertama dulu perkenalkan nama saya Saperius Bele selaku ketua pelaksana webinar penanganan dan pencegahan terasin seksual Universitas Katolik Perayangan atau sering disebut Pekau Unpar pertama dulu saya mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang telah berpartisipasi mengikuti webinar kali ini semoga ilmu yang didapat dan materi yang disampaikan tadi dapat menjadi bekal kepada teman-teman sehingga dapat mengurangi rasa kewajaran teman-teman dalam kekerasan seksual saya juga berterima kasih kepada kedua pembicaraan tadi atas materi yang disampaikan saya juga berterima kasih kepada penitia yang telah menyelenggarakan membantu mensukseskan acara webinar pada hari ini dan saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta lomba yang telah berpartisipasi untuk memberikan ide dan gagasannya terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual mungkin langsung saja saya akan mengumumkan kejuaraan lomba artikel opini yang telah diselenggarakan beberapa bulan yang lalu kita kita sudah menemukan tiga pemenang terbaik disini dimana ini dinilai oleh juri-juri profesional yang ahli pada bidangnya tentunya jadi teman-teman yang mungkin belum disebutkan namanya jangan putus asa terus berjuang karena Universitas Katolik Parayangan masih menyelenggarakan banyak kegiatan-kegiatan berikutnya nantinya baik langsung saja saya akan mengumumkan juara tiga hasil lomba artikel penanganan dan pencegahan kekerasan seksual jatuh kepada Ikadek Oktadarmadyaksa dari Universitas Sanatadarma kepada Ikadek Oktadarmadyaksa untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi baik sebentar ya 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 kepada saudara Ikadek Oktadarmadyaksa on-camp dulu ya selamat kepada Ikadek kepada penitian untuk melakukan sesi dokumentasi dalam hitungan ketiga satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik terima kasih kepada saudara Ikadek selamat sekarang juara dua lomba artikel opini pencegahan dan penanganan kekerasan seksual jatuh kepada Dias Sekar Purnama Ratri dari Universitas Gajah Mada selamat kepada pemenang karena saudara 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 dia ada untuk on-camp apakah saudara Dias Sekar Purnama Ratri ada di Zoom oke karena namanya tidak ada mungkin langsung saja dokumentasi kepada panitia satu dua tiga kemudian juara satu lomba artikel opini pencegahan dan penanganan kekerasan seksual jatuh kepada Iputu Arya Aditya Utama dari Universitas General Sudirman Selamat 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 kepada Kak Iputu Arya Aditya Apakah ada di Zoom untuk mengaktifkan kameranya Halo Halo Kak Ya boleh aktifkan kameranya Kak Selamat Oke Selamat ya Kak untuk panitia untuk melakukan sesi dokumentasi dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Baik Selamat kepada ketiga pemenang lomba yang telah terpilih yang telah dinilai oleh juri-juri kita Kepada yang belum menang diharapkan upaya tetap semangat karena ini hanya bagian dari proses dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Universitas Katolik Parayangan ke depannya teman-teman boleh pantau IG kemahasiswaan Unpar dan salah satu kegiatan yang akan ada nanti ke depannya yaitu ada kegiatan Iklo Unpar boleh teman-teman melihat nanti Instagram Iklo Unpar disitu ada lomba podcast juga nanti dan akan ada webinar nanti di bulan berikutnya mungkin itu saja dari saya terima kasih teman-teman dan saya kembalikan kepada MC ya terima kasih Kak Saperius sudah mengumumkan tiga pemenang lomba artikel opini semoga dengan memenangkan lomba ini para pemenang bisa termotivasi untuk depannya terus memulis artikel opini dan bagi teman-teman yang sekiranya ikut tapi belum berkesempatan untuk menang jangan pantang menyerah karena Unpar masih memiliki begitu banyak rangkaian lomba yang akan diadakan ke depannya seperti salah satunya yang sudah disebutkan oleh Kak Saperius tadi yaitu Iko Unpar yang langkah tema blocking out anxiety throughout the borderline dan teman-teman untuk info lebih lanjutnya bisa langsung cek saja di official instagramnya Iko yaitu ikko.unpar 2022 baik teman-teman sekarang kita sudah berada di penghujung acara webinar PAKA 2022 jika tadi kita memulai acara kita dengan doa agak baiknya jika kita juga menutupnya dengan doa maka dari itu kami kembali mengundang Kak Saperius untuk memimpin doa untuk kita baik terima kasih MC atas waktunya baik teman-teman untuk mengakhiri acara webinar ini langkah baiknya kita menyerahkan jiwa raga kita dalam tangan Tuhan saya akan memimpin dalam agama kristian-kristian yang lain menyesuaikan mari kita menundukkan kepala mari kita bersatu dalam doa pujian dan hormat kembali kami anturkan di hadapanmu pada hari ini Bapak dimana Engkau telah memberkati kami memberikan kami kesempatan untuk mengikuti webinar lewat Zoom pada hari ini Engkau telah bersama-sama dengan kami Bapak Engkau telah menjauhkan kami dari segala mara bahaya itu semua hanya karena kasihmu yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami terima kasih Bapak semoga materi yang disampaikan oleh kedua pembicara tadi dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami Bapak sehingga kami selalu bersuka cita dalam memuliakan Engkau di atas kerajaan surga Sementara lagi Bapak kami akan berpisah-pisah di virtual Zoom ini berkatilah kami Bapak setiap aktivitas kami yang akan kami laksanakan setelah ini sehingga kami selalu memberkati dan melindungi kami Bapak sehingga hanya dalam tanganmu kami menyerahkan jiwa dan raga kami sehingga kami selalu berbersuka cita dan memuliakan Engkau di atas kerajaan surga Terima kasih Bapak inilah doa dan permohonan anakmu yang tak sempurna ini hanya selanaskan mulai anakmu Yesus Kristus jurus lama dan penegus dosa-dosa kami Amin Saya kembalikan kepada MC Terima kasih Kak Saperius Teman-teman kita telah berada di akhir acara webinar PK 2022 dan seperti yang telah dihimbau di awal acara tadi bahwa semua peserta webinar PK akan memperoleh sertifikat dan teman-teman diharapkan untuk bisa mengisi link absensi yang telah di-share oleh Panitia di chatbox dan teman-teman yang telah bergabung dalam WhatsApp group webinar PK di situ Panitia akan meng-share link Google Drive penyisi sertifikat teman-teman semuanya maka dari itu kami menghimbau agar teman-teman tidak meninggalkan grup terlebih dahulu sebelum sertifikat berisi sebelum link Google Drive bisnis sertifikat kalian kami distribusikan Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman semuanya sampai jumpa dalam acara lomba dan webinar yang diadakan oleh Universitas Kapolik Parahyangan berikutnya Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Nyamu Budaya Salam Kebajikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton